Kalau Prof. Edy Swasono itu menantunya Muhammad Hatta, yang hadir kali ini anaknya Soekarno. Karena yang bicara saat ini itu guntur jadi anaknya Soekarno. Jadi tidak usah terlalu serius. Teman-teman mahasiswa dan asyikritas akademika yang saya hormati, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang, selaku moderator, dan sekaligus juga MC, bahwa kondisi atau ada first major, sehingga Prof. Edy yang sedianya pagi hadir di sini, tapi terkendala karena banjir. Dan sebentar lagi beliau akan hadir di ruangan ini bersama dengan kita. Tetapi untuk menuju ke arah sana, saya kepingin menyampaikan beberapa hal yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang, hubungannya dengan dunia akademik. salah satu dari aktivitas akademik itu adalah tulis-menulis atau juga karya seni. bahwa di dalam menulis, baik untuk mahasiswa maupun dosen, untuk berkarya seni baik mahasiswa maupun dosen, ada regulasi yang harus dipahami dan juga dilaksanakan. satu hal yang dianggap krusial di kalangan pergulan tinggi itu adalah ada satu pantangan terjadinya plagiasi. Nah oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa plagiarisme atau penciplaan atau istilah-istilah lain yang sejenis dengan itu, itu adalah pantang. dan ada implikasi hukum atas terjadinya hal itu. Pencegahan dan penanggulangan plagiasi, ini adalah surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang bernomor 153 tahun 2012. ini juga mengajuk pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Jadi ini saya kira yang perlu kita pahami bersama. Surat edaran dikti nomor 153 garis miring E garis miring 2012 itu adalah tentang publikasi. Ini dulu pernah diramaikan oleh DPR bahkan. Jadi sejak 2012 bulan Agustus, lulusan pergulan tinggi wajib menerbitkan karya ilmiah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang mahasiswa S1 menghasilkan makalah atau publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah ini jurnal nasional, tetapi tidak terakreditasi. Untuk mahasiswa S1 itu boleh. Oleh karena itu, meskipun ini rame dulu oleh DPR, dianggap memberatkan dan lain sebagainya, tetapi ini adalah atmosfer akademik atas kinerja ilmiah kita. Oleh karena itu, untuk mahasiswa S1 tetap nanti mempublikasikannya. Bagi mahasiswa S2, makalah atau publikasi ilmiahnya harus di jurnal nasional terakreditasi. Jadi, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi itu punya list atau daftar jurnal nasional terakreditasi. Di Sipadu, itu juga kita sudah sampaikan, daftar jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi itu selalu diupdate di setiap semester. Jadi, nanti ada periode pertama, periode kedua dalam satu tahun. Selanjutnya, untuk mahasiswa S3, ini harus jurnal ilmiah internasional. Jurnal ilmiah internasional ini ada levelitasnya. Jurnal ilmiah internasional, yang artinya terindeks, apakah Copernicus, atau yang lain-lain, Google Scholar, dan lain sebagainya, sampai yang Skopus. Tetapi, setidak-tidaknya jurnal ilmiah internasional. Jadi, yang tidak terindeks Skopus itu juga bisa. Nah, penulisan karya ilmiah, jadi, yang dimaksud karya ilmiah itu apa? Karya, oh ternyata di atas ini juga penuh ya. Jadi, Pak Bambang tadi itu takut sudah menjanjikan 500 mahasiswa yang akan hadir. Saya kira ini lebih. Ya, saya kira lebih. Di atas itu ternyata juga penuh balkonnya. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik. Maksudnya, karya seni dan lain-lain, desain dan lain-lain. Walaupun itu juga ilmiah juga. Oleh orang per orang, kelompok, atau badan di luar perubahan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis. Atau juga dalam bentuk karya seni, atau desain. ini mengacu pada Parmen Dignas nomor 17 tahun 2010. Kemudian karya ilmiah, silakan kalau masih ada tempat. di sebelah sayap kiri ini masih ada kursi yang belum terisi, kecuali terisi tas, jadi tasnya bisa dipangguk. karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Yang dimaksud elektronik, itu adalah media yang digunakan untuk mempublikasikan. Jadi sekarang ini jurnal itu tidak hanya tercetak, tetapi juga elektronik, yang disebut sebagai jurnal elektronik atau e-jurnal. Di dalam penulisan karya ilmiah, kita juga mengenal yang namanya gaya selingkung, adalah sebuah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianud oleh bidang ilmu, kemudian teknologi dan seni. Jadi punya kaidah masing-masing, itu gaya selingkung. Jadi jurnal satu dengan jurnal yang lain, itu punya tabiat, punya perilaku sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kalau kita nanti submit atau tidak mempublikasikan, maka sesuaikan dengan template dari masing-masing jurnal. Karena masing-masing jurnal punya karakteristik penulisannya masing-masing. perlu diketahui bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Jadi ini prinsip ITK Akademi kita, prinsip yang harus di jurnal tinggi. Kemudian, untuk memenuhi misi perguruan tinggi tersebut, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik, di perguruan tinggi bersangkutan, memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Jadi ini diatur di dalam statuta. Jadi silakan mahasiswa melakukan orasi ilmiah, Bapak dan Ibu dosen juga memiliki kesempatan untuk itu dan itu dijamin oleh Undang-Undang. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik. Oleh karena itu, dilarang melakukan praktek plagiasi atau plagiat. Nah, apa pengertian plagiasi? Itu banyak sekali pengertiannya. Yang salah satunya yang paling sederhana adalah ketika seseorang mengklaim milik dirinya atas karya orang lain. Jadi sederhananya karya orang lain tetapi diklaim miliknya. bagaimana praktek mengklaimnya? Pada ketika seseorang melakukan, seseorang dikatakan mengklaim sebagai miliknya pada ketika seseorang melakukan kutipan, melakukan copy, melakukan imitasi terhadap karya orang lain tetapi tidak disebutkan sumbernya. jadi seolah-olah pemikiran atau gagasannya itu milik dirinya sendiri. Kemudian tidak menggunakan citasi yang tepat. Jadi kutipan yang benar itu tidak dilakukan. Nanti ada contoh bagaimana praktek itu. Nah apa plagiat itu? Secara sederhana adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang tidak disengaja pun masuk di dalam kategori plagiat jika memunih syarat. yaitu dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai jadi kalau mahasiswa untuk lulus kalau dosen untuk kenaikan pangkat dan sebagainya untuk satu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. karena itu mahasiswa di dalam metode penelitian itu diberi cara bagaimana melakukan kutipan. Itu adalah metode bagaimana mencegah plagiarisme. Nah pelaku dari praktek plagiasi itu adalah plagiator. Siapa yang termasuk di dalam plagiator itu bisa orang per orang atau kelompok orang yang melakukan praktek plagiasi masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri untuk kelompok dan atas nama satu badan. Ini juga praktek praktisi plagiasi. Ini disebut sebagai plagiator. Nah bagaimana mencegah plagiasi oleh karena itu kita seluruhnya berusaha untuk mencegah dilakukannya praktek plagiasi atau praktek plagiat. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk itu dan nanti ada saya sampaikan juga mekanismenya seperti apa. Kalau itu terjadi plagiasi atau dicemarkan karena plagiasi. Ini penanggulangan plagiasi. Jadi kalau tadi pencegahan itu mencegah preventive tindakan preventive mereka kemudian ada juga upaya melakukan penanggulangan yang itu dilakukan dengan memberi tindakan punishment. Jadi penanggulangan plagiat adalah tindakan represif jadi melakukan tekanan yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya dengan tujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi perguruan tinggi itu harus menjunjung tinggi kredibilitas akademik. Kalau tidak terjadi diduga melakukan praktek plagiasi tetapi tidak perguruan tinggi wajib melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Ini adalah kategorisasi plagiarisme. Ada plagiarisme yang tidak disengaja contohnya apa? Membuat para perasa yang padat tetapi struktur kalimatnya sama. Kemudian yang kedua adalah mencantumkan kutipan tidak lengkap. Ini juga plagiarisme tetapi tidak disengaja. oleh karena itu nanti kalau ada yang submit atau mengajukan artikel untuk dipublikasi maka ada reviewer. Reviewer itu nanti sampai disini jadi sampai menandai artikel itu baik substansi maupun teknis. Jadi kalau yang teknis itu misalnya di tubuh artikel itu disebut tetapi di misalnya kutipannya tidak lengkap. itu nanti juga akan ditandai untuk direvisi. Kemudian kategori subkategori dari plagiarisme tidak sengaja itu adalah kutipan yang dicantumkan itu salah atau lupa mencantumkan kutipan. Ini juga plagiarisme. Nah kemudian ada plagiarisme yang disengaja memang sengaja melakukan plagiarisme. apa saja itu menggunakan ide hasil tulisan orang lain dari internet atau sumber lain tanpa izin. Karena itu biasanya di dalam daftar postaka itu kalau ada apa namanya karena seseorang melakukan korespondensi kepada autor atau penulis maka kemudian akan diberi. disitu biasanya ada yang disebut sebagai trajektori elektroniknya jadi perjalanan elektroniknya jadi nanti akan diunduh kapan itu disebutkan kemudian memperolehnya kapan itu akan disebutkan yang kedua plagiarisme yang disengaja adalah mengkopi jadi ya biasa saya kira lazim diketahui bahwa mengkopi itu meniru sama persis jadi ada e-c yang kemudian dikopi atau juga artikel di internet yang kemudian tidak menyebutkan sumbernya subkategori yang ketiga adalah meminjam atau menggunakan istilah atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumber yang jelas oleh karena itu biasanya ada tradisi saya menggunakan istilah dari Profesor X misalnya itu akan menyebutkan bahkan sampai pada judul itu juga disebutkan tingkat inspirasinya jadi kemudian ada judul yang judul tulisan yang menginspirasi itu judulnya juga pengarang juga wajib menyampaikan terinspirasi terinspirasi itu biasanya seperti itu boleh itu ini adalah contoh bagaimana praktek plagiarisme yang merah itu adalah tulisan aslinya kemudian yang di bawah itu kemudian mencoba membuat parafrase tetapi kemudian hanya mengganti beberapa jadi kalau di kalimat yang pertama di angka satu itu kita kemudian ditambahkan kita disini kemudian kalimat berikutnya walaupun mimpi kita masih sama tetapi kemudian di akhir menjelang akhir kalimat bagi para sifitas akademika kita itu ditambahkan untuk memanipulasi jadi ini yang terjadi kalau analisis kalimat apa namanya sebagai contoh nah ini ruang lingkup dan pelaku tadi sudah saya sampaikan bahwa di parmen Dignas 17 2012 bab 2 pasal 2 menyebutkan bahwa lingkup plagiat meliputi tetapi tidak terbatas artinya yang ini yang ditetapkan tetapi juga mungkin yang lain-lain pengertiannya tetapi tidak terbatas pada itu artinya dimungkinkan juga yang lain-lain huruf A mengacu dan atau mengutip istilah kata-kata dan atau kalimat data dan atau informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai yang sangat mungkin terjadi misalnya dosen itu membimbing pada mahasiswa di dalam di dalam usaha mempublikasikan itu penulis pertamanya mahasiswa jadi penulis keduanya dosen tetapi karena karena saking saking dermawannya mahasiswa maka kemudian datanya mahasiswa dipakai oleh dosen tanpa izin itu tidak boleh jadi kalau ada data dari mahasiswa yang digunakan maka harus juga izin karena yang melakukan riset itu mahasiswa jadi tidak bisa semena-mena oh ini bimbingan saya maka bisa saya kopetasi saya pakai enggak bisa jadi itu nanti akan satu saat akan ketahuan pada ketika datanya tampil ditulisannya mahasiswa tapi kemudian ada paper atau artikel yang ditulis oleh dosen pembimbingnya yang satu saat akan ketemu kemudian yang mengacu dan atau mengutip secara acak istilah kata-kata dan atau kalimat data dan atau informasi dari satu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau menyatakan sumber acuan secara memadai jadi kalau tadi tidak acak tetapi yang ini acak kemudian yang huruf C menggunakan sumber gagasan pendapat pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara mahadai ini juga enggak boleh seolah-olah menjadi miliknya itu juga enggak boleh bahkan pada level gagasan sekalipun jadi satu saat teman-teman mahasiswa itu akan menjumpai judul artikel atau judul buku satu sama dengan judul buku yang lain itu kalau terinspirasi dari itu harus disampaikan kemudian yang D merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat gagasan pendapat pandangan teori tanpa menyatakan sumber jadi kita enggak bisa mengklaim walaupun kita sudah membuatnya sendiri tetapi kita enggak boleh mengklaim kalau itu gagasan atau teorengan kemudian yang huruf E menyerahkan satu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipopulasi oleh biar lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber jadi menyerahkan satu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dibunuh oleh karena itu teman-teman nanti satu saat kalau mau mempublikasikan artikelnya di jurnal maka tidak boleh satu artikel itu kemudian di usulkan untuk dipublikasikan ke beberapa jurnal itu enggak boleh jadi itu hati-hati karena satu saat nanti diterima semua diterbitkan semua itu malah repot biasanya ada transaksi sebelum dipublikasikan apakah karya ini original bahwa karya ini hanya diterbitkan di satu jurnal biasanya menandatangani itu ini kita bicara tentang sumber apa sih yang dimaksud dengan sumber sumber itu meliputi orang perseorangan atau orang perorang atau kelompok orang masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama satu badan atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan atau karyanya yang dibuat diterbitkan dipresentasikan atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektron jadi apapun apapun yang yang sudah diekspresikan di dalam tulisan atau elektronik maka itu adalah sumber jadi sumber itu apapun yang ditulis atau dibuat oleh seseorang yang itu tercetak maupun elektronik nah apa yang dimaksud dengan dibuat yaitu komposisi misiknya kemudian perangkat lunak komputer fotografi lukisan skeca patung atau karya dan atau karya ini yang tidak termasuk kategori angka 1 sampai 6 jadi ini wujud dari karya wujud dari sumber jadi kalau sudah dibuat baik tertulis maupun elektronik nah ini jenis-jenisnya nah pengertian diterbitkan itu berupa buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi jadi itu diterbitkan kalau skripsi tesis disertasi yang tidak terbitkan itu tidak termasuk di dalam hal ini kecuali nanti kalau memang sudah diterbitkan jadi dicetak dan diedarkan oleh berganti kemudian yang kedua artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah majalah atau surat kabar jadi ini terbit yang dimaksud diterbitkan kemudian yang dimaksud diterbitkan berikutnya adalah kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu jadi misalnya teman-teman mahasiswa diundang untuk presentasi di perguruan tinggi lain atau di tempat lain itu adalah kertas kerja kemudian yang dimaksud diterbitkan itu adalah ada isi laman elektronik atau hasil karya dan atau karya yang tidak termasuk pada kategori 1 sampai dengan 4 jadi contohnya pameran misalnya itu juga diterbitkan jadi ada katalognya kemudian kalau di dalam tari ada dan senutnya nah ini yang dimaksud dipresentasikan itu adalah presentasi di depan kalayak baik itu umum maupun terbatas kemudian presentasi melalui radio televisi video kemudian CD dan sejenisnya youtube misalnya kemudian bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk golongan 1 dan 2 mungkin teknologinya makin maju ke depannya makin banyak karya yang bisa dipresentasikan nah yang dimaksud dimuat dalam bentuk tertulis itu adalah tercetak atau elektronik jadi sekarang ini buku atau artikel itu atau apapun itu bisa dalam bentuk cetak maupun elektronik di galeri yang memajang lukisan juga bisa virtual pernyataan sumber dianggap memadai apabila dilakukan dengan tata cara pengajuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu teknologi dan seni jadi masing-masing punya gaya ini ini saya kira tadi pelaku pelagiator jadi saya kira saya lewati nah ini tempat dan waktu terjadinya praktek pelagiasi jadi di lingkungan perubahan tinggi itu juga terjadi ini yang antara karya mahasiswa dosen peneliti dan tenaga pendidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya tadi sudah saya sampaikan bisa terjadi dari dalam lingkungan perubahan tinggi itu plagiasi terhadap karimiah mahasiswa dan atau dosen peneliti tenaga pendidikan dari perubahan tinggi lain jadi lagi-lagi tidak mencantumkan itu kategorinya plagiasi kalau di luar perubahan tinggi itu ketika mahasiswa dan atau dosen peneliti tenaga pendidikan dari perubahan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perubahan tinggi atau pejabat yang berwenang ini juga bisa terjadi praktek plagian nah ini bagaimana mahasiswa dalam proses pembelajaran perilakunya tadi kalau ada tugas membuat paper biasanya biasanya ini mayoritas tidak seluruhnya itu biasanya ngopi di internet di blog atau di apa kemudian dipindah itu proses pembelajaran sebetulnya ini jalan pintas yang kayaknya mudah dilakukan karena memang secara instan tetapi itu sebetulnya tidak membentuk kompetensi yang sesungguhnya jadi sebetulnya praktek itu dilakukan itu sebenarnya rugi bagi mahasiswa kita ini dimudahkan dengan teknologi tetapi kemudian teknologi itu karena serba mudah maka kemudian kita menjadi malah terpuruk praktek plagiasi itu juga terjadi pada ketika dosen berusaha naik pangkat atau naik jabatan akademinya itu bisa terjadi tidak seluruhnya tidak seluruhnya tapi itu terjadi ada bahkan sebelum masuk ke jabatan akademik bahkan ada seorang dokter yang kemudian dianulir dokternya karena pernah melakukan praktek plagiasi yaitu menggunakan skripsi mahasiswa ini juga terjadi kemudian profesor gugur profesornya juga karena plagiasi ini saya kira kemudian tindakan pencegahannya seperti apa pimpinan perubahan tinggi melakukan pengawasan yang pengawasan itu dilakukan melalui kode etik mahasiswa dosen dan terperledikan jadi kita sudah memiliki kode etik perilaku mahasiswa kemudian juga kode etik dosen itu salah satu cara untuk bagaimana supaya tidak terjadi plagiarisme nah membuat pimpinan perubahan tinggi menetapkan dan mengewasi pelaksanaan gaya selingkung di setiap bidang ilmu ini juga penting nah mendesiminasikan kode etik ini juga penting baik mahasiswa dosen maupun tenaga pendidikan ini cara yang dilakukan perubahan tinggi bagaimana mengantisipasi plagiarisme karya ilmiah itu penyusun harus menyantumkan karya ilmiah tersebut bebas plagiat jadi kalau teman-teman mahasiswa besok itu akan menandatangani pernyataan bahwa tidak melakukan plagiarisme nah kemudian apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah maka penyusun penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jadi ini sudah dilakukan di beberapa pokokan tinggi nah yang perlu diketahui juga bahwa karya ilmiahnya supaya terhindar dari plagiarisme maka perlu diunggah di dalam satu sistem nah kalau di kita ini ada repository jadi repository itu salah satu untuk wahana bagaimana karya ilmiah itu diperkuliskan sekaligus juga menjadi instrumen pencegahan plagiarisme tadi sudah sampaikan bahwa pada ketika submit atau mengajukan artikel untuk dipublikasikan biasanya ada peer review peer review itu nanti akan melakukan langkah-langkah pencegahan ini ini saya kira ada proses bagaimana yang penting bagi mahasiswa adalah bahwa tidak melakukan apa pengkopian kemudian juga melakukan praktek citasi yang baik dan memadai yang benar dan memadai itu saya kira yang penting bagi mahasiswa jadi supaya terhindar dari plagiarisme ini saya kira yang yang dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap sanksi yang diberikan atau merehabilitasi jadi ketika pelaku mahasiswa maka ada pasal yang digunakan untuk melakukan tindakan apakah itu teguran peringatan terlulis penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa kemudian pemberhentian tidak dengan hormat pembatalan ijazah bagi mahasiswa yang telah lulus jadi ini adalah sanksi jenjang sanksinya perguruan tinggi juga bisa menambah sanksi lainnya di dalam undang-undang pendidikan sistem pendidikan nasional yang mengatur tentang praktek sanksi plagiarisme mempergunakan karimnya di belakang untuk memperoleh gelar akademik profesi fokasi dibidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak 200 juta jadi saya kira itu peringatan yang tidak perlu kita lakukan jadi pendidikan perubahan tinggi itu bisa melakukan peringatan baik lisan maupun tertulis atau bahkan pemecatan itu yang bisa sampaikan terima kasih mudah-mudahan itu menjadi pegangan kita dan selanjutnya saya kira tidak usah dialog karena waktu kemudian saya kembalikan kepada Pak moderator Pak Bambang nanti setelah itu Pak Bambang saya moderator itu saya kira efisiensi job saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini tidak ada step kemahasiswaan maupun ini akademik sekarang saya posisinya menjadi moderator teman-teman mahasiswa dan juga dosen mohon sebelum kita lanjutkan barangkali Panitia dari Akademik ada yang diperlukan oleh Pak Bambang silahkan maju ke depan halo Pak Biro Akademik Sambil Pak Bambang menyiapkan materi bagi bagi mahasiswa yang penerima bidik misi saya kira sudah sangat takrap karena beliau membawai kesecatraan mahasiswa khususnya biasiswa dan lebih khusus lagi adalah mahasiswa bidik misi Pak Bambang adalah Wakil Rektor 3 bidang bidang kemahasiswaan alumni dan kerjasama Saraya menunggu kehadiran Prof. Edi Swasono maka kita lanjutkan diskusi atau presentasi yang dilakukan oleh Pak Bambang dalam sebuah orkestra salah satu instrumen yang memang diposisikan ditabuh di waktu paling akhir itu adalah gong jadi gongnya nanti akan ditabuh oleh Prof. Edi Swasono jadi sekarang ini kita ini Pak Bambang ya sepokoknya bukan gong karena gong itu ditabuh di belakang atau mengakhiri sebuah komposisi apakah ada masalah baik jadi agak unik ini laptopnya Pak Bambang kalau sudah dimasukkan konektornya itu yang screen yang besar itu menyala tetapi screen laptopnya tidak menyala tapi tidak apa-apa saat-saat Pak Bambang itu justru berdiri di sini sambil explain materinya oh sudah kelihatan semua oh ya sudah kelihatan semua saya kira kita beri waktu sepenuhnya kepada Pak Bambang dipersilahkan selamat pagi saudara-saudara saya senang hari ini kita bisa berkumpul waktu saya ditanya oleh Prof. Edy mas berapa yang akan hadir saya waktu itu bilang waduh bisa menghadirkan mahasiswa 500 enggak ya saya bilang 500 Prof kalau 500 itu berarti apa keruangan kita yang di bawah ini ini penuh tapi ternyata ternyata jam sekarang sekarang sudah jam setengah sebelas hampir setengah sebelas bukan saja penuh di bawah di atas itu juga ternyata saudara-saudara kita mahasiswa kita itu juga memenuhi balkon atas terima kasih saudara-saudara mahasiswa ini menunjukkan bahwa ada semangat akademik yang bisa diharapkan tepuk tangan untuk mahasiswa isi Surakarta saudara-saudara marilah kita sekarang memulai merajut diri mempersiapkan diri untuk meraih prestasi demi prestasi setahap demi setahap tenang dulu saya terangkan salah satu tolok ukur pengukuran ranking perguruan tinggi itu adalah salah satu elemennya adalah prestasi dan kegiatan mahasiswa jadi ada beberapa elemen perlu Anda ketahui bahwa sekarang ini isi Surakarta di dalam rangka perenkingan perguruan tinggi se-Indonesia yang dilakukan oleh kementerian Ristek dan Dikti kita itu sekarang masuk di dalam posisi nomor 83 dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia kalau melihat semangat saudara-saudara bisa jadi kita bisa berharap mahasiswa nanti akan menyumbang nilai yang cukup tinggi kita berharap mahasiswa isi Surakarta mendongkrak ranking kita yang dari 83 bisa masuk ke ranking ya sekitar 20 besar lah gitu sanggup Anda berusaha mendongkrak sampai 20 besar sanggup kalau sanggup ada syaratnya kalau sanggup ada syaratnya syaratnya adalah saudara-saudara harus aktif mengikuti program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian riset dan dikti syaratnya adalah saudara-saudara berusaha sebanyak mungkin ikut kompetisi-kompetisi apapun kompetisinya baik yang diselenggarakan oleh kementerian riset dan dikti maupun non-riset dikti baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun diselenggarakan oleh swasta anda harus masuk sehingga kita berharap saudara-saudara ikut kompetisi dan memiliki prestasi kejuaraan syukur bisa mendapatkan medali syukur bisa mendapatkan piagam saya tentu berharap dan saya yakin melihat semangat saudara-saudara yang begitu rupa masuk isi Surakarta anda nanti akan menjadi orang-orang berprestasi dan kalau saudara nanti menjadi orang-orang berprestasi urusan pekerjaan di masa depan itu belakangan tugas-tugas akan menanti anda tetapi kalau anda tidak memiliki prestasi pasti anda akan kesulitan mencari pekerjaan demi gantungan hidup anda sekarang ini semua bidang studi sudah dibuka demikian rupa dan bidang studi seni sudah mulai mendapatkan apresiasi yang signifikan tentu kita nanti akan membuka program-program yang bisa dimungkinkan kita buka dan bahkan hasil hasil dialog kami hasil dialog kita para pimpinan isi Surakarta dengan kementerian Ristek dan Dikti kita berupaya agar kita diberi kemenangan untuk membuka program studi profesi jadi program studi itu di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu kan ada program studi akademik ada program studi vokasi nah yang kita punya sekarang ini adalah program studi akademik dan program studi vokasi semua program studi kita yang akademik itu misalnya program studi seni karawitan itu program studi akademik program studi seni tari itu program studi akademik yang sekarang ada program studi karawitan program studi pedalangan itu program studi akademik program studi etnomosikologi akademik program studi teater yang sekarang ada itu program studi akademik dan semua program studi di senerupa itu akademik kecuali kecuali program studi kris dan senjata tradisional itu program studi vokasi dan program studi badik itu program studi vokasi Alhamdulillah program studi badik bulan Februari kemarin telah meluluskan satu mahasiswanya kita berharap yang sedang ditinggal oleh temannya satu orang itu bisa menyusul bulan Agustus ini akan ada wisuda mudah-mudahan kita bisa menyusul kemudian kemudian juga ada program pasca sarjana program S2 penciptaan dan pengkajian seni dan program dokter penciptaan dan pengkajian seni semua adalah program studi akademik kita belum memiliki program studi profesi oleh karena itu kita dalam pembicaraan informal dengan pihak-pihak di kementerian dan bahkan di dalam statuta kita yang kita usulkan itu dan dari dialog yang panjang di dalam perumusan statuta memang statuta kita sekarang ini belum ditandatangani oleh menteri masih digodok di kementerian dari usulan-usulan kita banyak usulan kita yang tidak diterima ditolak banyak hal karena dialog kita cukup panjang dan nampaknya usulan agar kita diberi kewenangan untuk membuka program studi profesi itu akan diloloskan tinggal persoalannya adalah persyaratan-persyaratan itu terlepas dari kewenangan-kewenangan kita kembali kepada ranking perguruan tinggi tadi kita berada di ranking 83 dari 4.000 perguruan tinggi se-Indonesia kalau kita melihat ranking kita di antara perguruan tinggi seni se-Indonesia dari 9 perguruan tinggi seni kita berada pada ranking yang teratas senang gak? senang gak kita menjadi ranking teratas? senang gak? senang mestinya oleh karena itu kita harus bersemangat lagi bersemangat belajar lagi nah oleh karena itu kita agar kita punya sumbangan nyata agar kita ranking kita naik kemungkinan bisa menjadi masuk ke 50 besar ini kan kita masuk 100 besar ini 100 besar kita berharap kita menjadi 50 besar dulu lah sebelum 20 besar sekolah 8 besar karena lawan tanding kita perguruan tinggi besar yang hebat-hebat lawan tanding kita itu ITB IPB ITS UGM UI UNS yang mereka sudah memiliki program studi puluhan UNS itu jumlah mahasiswanya aja sudah 50.000 sementara kita jumlah mahasiswa kita itu baru sekitar 2.500 2.500 hanya kita punya 15 program studi dengan S2 dan S3 jadi kecil UNS dengan 50.000 mahasiswa banyak program studinya dan program studinya itu adalah program studi program studi yang berbiaya mahal biaya mahal di sana jadi kuliah di UNS itu cukup cukup besar biayanya Anda bisa hitung dia UNS memiliki dana PNBP pendapatan negara bukan pajak itu cukup besar dari mahasiswa kalau biaya UKT mahasiswa ini kita kumpulkan perbandingan antara isi Surakarta dengan UNS jauh berbeda kalian kan taruhlah 2.500 mahasiswa UKT kita rata-rata berapa Pak Mar UKT kita iya rata-rata UKT kita rata-rata UKT kita itu 2.750.000 rata-rata itu kalau dikalikan 2.000 mahasiswa dibandingkan yang UNS jauh sekali maka kesejahteraan ketika mereka apa kesejahteraan masyarakat di UNS juga lebih baik di sana ketika mereka menyelenggarakan kegiatan dana itu banyak dan dari jumlah 50.000 mahasiswa tidak semua minta dana untuk melakukan kegiatan beda dengan isi Surakarta jumlah mahasiswa yang membayar 2.000 mahasiswa dan rata-rata mereka membutuhkan dana kegiatan terutama saya hampir setiap saat dimintai bantuan baik yang melalui program studinya baik melalui akhirnya kita bikin kesepakatan bahwa program-program kegiatan mahasiswa yang mendukung kegiatan profesi mahasiswa itu didanai oleh fakultas tapi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang untuk mendukung program-program ko dan ekstra kurikuler itu didanai oleh institut ini hal penting saya ingin saudara-saudara mengerti bagaimana caranya agar saudara-saudara berprestasi di kementerian itu ditawarkan program kegiatan yang cukup banyak sebenarnya ada MTQ mahasiswa nasional ini seumur-umur isi Surakarta mahasiswa isi Surakarta belum ada yang masuk MTQ nasional ya gak apa-apa tapi tentu kita bisa berharap bisa berharap ada mahasiswa yang ikut MTQ nanti memang di program MTQ itu cabang yang dilombakan banyak kalau cabang yang berhubungan dengan Tafid Al-Quran itu pasti kita gak bisa masuk kalah lah pasti kita karena rata-rata mahasiswa kita yang HFID tidak banyak sementara perguruan tinggi lain itu mereka punya program studi mereka punya program penerimaan mahasiswa baru begini bagi mahasiswa yang HFID bagi calon mahasiswa atau siswa SMA yang HFID 30 juz itu sudah dicadangkan diterima di universitas asal ada bukti bukti bahwa yang bersangkutan Hafid Quran itu sudah diterima mahasiswa kedokteran UNS itu isinya para Hafid sekarang mahasiswa nah kita belum punya program seperti itu belum punya program seperti itu beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada Bu Richter Bu Richter tertawa saya gak tahu maknanya tertawa mudah-mudahan tapi saya melihat banyak mahasiswa kita yang yang bersungguh-sungguh di dalam apa Tafako Fitin itu dalam bahasa agamanya mereka jadi banyak mahasiswa kita yang Tafako yang saya pikir bisa ikut MTK karena ada salah satu cabangnya adalah pembuatan kaligrafi nah ini adik-adik sendiri lupa saya berharap ayolah bikin kaligrafi untuk kita ikutkan di dalam MTK nasional ada juga lomba penulisan artikel limiah Al-Quran jadi artikel limiah dengan obyek material Al-Quran bisa kalian menulis apa saja dengan menggunakan perspektif Al-Quran saya berharap adik-adik ada yang menulis ayo kita mulai bulan Agustus nanti mungkin mulai bulan Mei itu sudah mulai diumumkan apa pelaksanaan lomba MTK nasional itu ayolah kita siap-siap kita maju dan kita ikut menyongsong ikut berlomba di Malang tahun ini tuan rumah penyelenggaraan MTK mahasiswa nasional itu adalah Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Malang jadi UB dan UM Universitas Brawijaya dan Universitas Malang saya berharap saudara-saudara ikut terus yang kedua ada pomnas mahasiswa pakaian olahraga mahasiswa nasional pomnas saya berharap saudara-saudara yang olahraganya maju ada banyak cabang sebenarnya nanti coba tolong dibuka websitenya pomnas di googling gitu apa saja pencaksilat dan saya yakin UKM pencaksilat itu menjadi andalan isi Surakarta karena beberapa waktu yang lalu di tingkat regional mereka beberapa kali membawa kejuaraan tepuk tangan untuk UKM pencaksilat terus yang penting adalah PIMNAS 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 itu Pekan Ilmiah Nasional Pekan Ilmiah Nasional tahun ini akan berlangsung kemungkinan pada bulan Oktober PIMNAS ini lama juga isi Surakarta tidak ikut PIMNAS tetapi tahun kemarin di Bogor itu kita ada yang ikut Alhamdulillah isi Surakarta dengan jumlah mahasiswa 2.500 diwakili oleh 3 kelompok tapi ada universitas yang mahasiswanya 60.000 itu hanya di 15 kelompok jadi kalau dihitung perbandingannya kita masih bersyukur karena kalau mahasiswa kita 2.500 dibagi 3 berarti sekitar 7.500an 750 mahasiswa diwakili satu kelompok kalau dibanding dengan yang 50.000 diwakili 15 kira-kira berapa itu lebih dari 1.000 satu kelompok diwakili 1.000 mahasiswa kita bersyukur nah harapan kita untuk yang PIMNAS tahun ini itu itu nanti yang akan ikut adalah mereka-mereka yang pada bulan Oktober kemarin bulan Oktober kemarin mengunggah proposal PKM lima bidang proposal proposal PKM lima bidang itu adalah prokoel penelitian apalagi pengabdian pada masyarakat terus kewirausahaan terus PKM teknologi dan PKM karsa cipta nah ini saudara-saudara kita sudah banyak yang mengunggah jadi tahun kemarin kita sekitar 130 proposal dari isi Surakarta diunggah kita berharap bulan Maret ini segera diumumkan kita sekarang menunggu pengumuman dari Kementerian Ristek Dikti terutama dari Direkturat Kemahasiswaan menunggu hasil seleksi proposal lima bidang yang bulan Oktober itu kita tunggu nah kalau nanti dari mahasiswa yang didanai dan nanti akan didanai tolong saudara-saudara kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh siapkan dengan baik karena nanti pada bulan Mei otomatis Anda akan dilakukan Monef bulan Mei akan ada Monef monitoring dan evaluasi dari Kementerian nanti akan diundang hasil kegiatan saudara apa saja bagaimana pelaksanaannya bagus atau tidak setelah itu baru akan di hasil Monef itu akan ditentukan untuk menentukan siapa-siapa yang diundang di dalam PIMNAS saya berharap dari 130 mahasiswa yang mengunggah atau 130 proposal yang diunggah itu ada kira-kira separoh lah yang bisa didanai dan diterima dan dari yang diterima itu nanti saya berharap semua bisa ikut PIMNAS itu harapan itu doa doa orang tua agar mahasiswa-mahasiswanya itu mendapatkan kebahagiaan kalau saudara-saudara diterima PIMNAS masuk ke PIMNAS kan bangga juga dari sekian tahun yang lalu nama isi itu tidak pernah ada di PIMNAS tiba-tiba ada kita berharap tahun ini meningkat saya ingin saya ingin agar tahun depan isi Surakarta bisa menjadi bisa mendapatkan medali-medali di PIMNAS itu jangan cuma amin itu harus dipersiapkan dari sekarang harus dipersiapkan dari sekarang dari kegiatan PKM kebanyakan kita itu yang banyak mengusulkan itu adalah PKM pengabdian pada masyarakat dan PKM kewirausahaan sementara yang kegiatan PKM penelitian itu tidak banyak itu tidak banyak itulah sebabnya kami sekarang sedang mengupayakan Pak Guntur dan kami sedang mengupayakan untuk meyakinkan kepada Senat Institut Sen Indonesia Surakarta agar dapat agar kita bisa mengeluarkan peraturan rektor untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang memperoleh medali di tingkat PIMNAS tetapi perjuangan kita ini masih terkendala mudah-mudahan segera Senat menyetujui sehingga kita bisa punya peraturan rektor yang memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mendapatkan medali di PIMNAS rencana kita begini rencana kita kalau mahasiswa ikut PIMNAS diundang di PIMNAS di bidang PKM penelitian dan yang bersangkutan mendapatkan medali ya sudah karena itu mendapatkan medali berarti yang bersangkutan punya prestasi tinggi itu kita anggap sebagai skripsi saja jadi yang bersangkutan dibebaskan dari menulis skripsi itu rencana kita tinggal menunggu persetujuan senat jadi kalau yang bersangkutan itu mendapatkan medali di bidang penelitian dan penelitiannya itu adalah sesuai dengan bidang studinya misalnya yang jurusan karawitan ya sesuai dengan bidang ilmu karawitan yang etnomosikologi sesuai dengan bidang ilmu etnomosikologi yang teater bisa sesuai dengan bidang ilmu teater yang DKV sesuai dengan bidang ilmu desain komunikasi visual yang desain interior sesuai dengan bidang studi desain interior itu kita anggap sebagai skripsi yaudah gak usah menulis skripsi lagi itu saja sudah menjadi dianggap sebagai skripsi dan tinggal memenuhi mata kuliah-mata kuliah yang belum selesai dipenuhi nanti tulus karena masuk PIMNAS itu tidak gampang oleh karena itu kita beri apresiasi bagaimana kalau yang bersangkutan tidak mendapatkan medali tidak mendapatkan medali yaudah bukan bukan dibebaskan dari skripsi tapi dibebaskan dari mata kuliah-mata kuliah tertentu mata kuliah tertentunya bagaimana ya nanti kita bicarakan biar dibicarakan prodi dan fakultasnya gitu jadi nanti akan kita serahkan apa kemenangannya pada prodi dan fakultas saya ingin begini saudara-saudara isi Surakarta itu mahasiswa isi Surakarta bisa memenuhi PIMNAS di bidang penelitian tentu tanpa mengurangi tanpa mengecilkan bidang PKM yang lain baik bidang pengabdian pada masyarakat maupun pengabdian maupun kewirausahaan yang mendapat medali di bidang pengabdian pada masyarakat rencana kita ini ya rencana kita itu akan kita berikan apresiasi sama dengan KKN jadi kalau dia ikut PIMNAS pengabdian pada masyarakat dan menang mendapat medali yaudahlah gak usah ikut KKN itu sama dengan KKN itu karena dari awal prosesnya itu panjang waktu yang digunakan itu sama dengan KKN malah bisa jadi bisa lebih panjang karena kalau KKN kan hanya satu bulan KKN satu bulan sementara Anda melaksanakan program PKM kewirausahaan dan PKM pengabdian atau PKM pengabdian pada masyarakat itu kalau Anda serius itu bisa lebih dari satu bulan akumulasi waktunya oleh karena itu yaudah disamakan aja dengan setara dengan KKN saya berharap PHBD juga begitu bisa dihargai bisa kita dihargai sama dengan KKN tapi nampaknya PHBD itu kan akan berakhir tanggal 12 Maret ini harus mengunggah tapi saya melihat belum ada mahasiswa yang punya semangat untuk mengunggah proposal atau ngelamar kegiatan program PHBD program PHBD tahu artinya PHBD PHBD itu adalah program hibah binah desa program hibah binah desa ada ada mengajukan proposal dan nanti kalau proposal Anda disetujui Anda didanai oleh kementerian dan berdasarkan dana itu Anda melakukan kegiatan pembinaan terhadap desa sesuai dengan rancangan yang Anda ajukan itu program hibah binah desa nah yang ingin saya tekankan adalah penelitian penelitian karena ini kita adalah warga akademik isi Surakarta adalah program apa institut seni yang mayoritas program studinya adalah program studi akademik marwah akademik itu terletak pada penelitian marwah akademik sebuah institusi perguruan tinggi itu ada di penelitian kalau perguruan tinggi akademik tidak memiliki kegiatan penelitian itu diragukan kompetensi akademiknya diragukan kompetensi akademiknya itulah sebabnya tadi Pak Guntur sejak awal memberikan ceramah kepada saudara-saudara agar Anda mengetahui tentang plagiarisme jangan sampai Anda mahasiswa istri Surakarta karena ketidaktahuannya itu Anda melakukan aktivitas plagiarisme plagiarisme itu dampaknya besar kalau kita tidak tahu bagi yang profesor bisa tiba-tiba ditunda keprofesorannya bahkan nanti kalau ada profesor yang ketahuan dia melakukan kegiatan plagiarisme itu mungkin bisa dibatalkan itu profesornya tapi ini yang profesor dibatalkan keprofesorannya itu belum pernah ada kejadiannya jadi belum pernah ada pengalamannya tapi kalau dokter dibatalkan dokternya itu sudah pernah tadi diceritakan oleh Pak Guntur kan jadi di Jogja itu ada orang yang lulus dokter kumlaut dokternya kumlaut dari dokter yang kumlaut itu setelah lulus dokter biasanya orang yang dokter kumlaut itu itu dimana-mana mendapatkan apresiasi kajian betul dia dia ketika menulis di kumpas waktu itu gue itu hampir setiap dia ngirim di kumpas diterima setiap ngirim di kumpas diterima dimana-mana namanya itu terpampang nama dokter itu jadi waktu itu seingat saya hampir setiap minggu dia bisa mengeluarkan tulisan di kumpas sementara kami-kami yang ingin nulis di media saja setengah mati ditolak terus oleh kumpas setengah mati ditolak saya ingin nulis di kumpas tidak kelakon-kelakon terus ada juga teman yang teman yang mengatakan cerita pada saya lu nulis kompas itu gampang saya nulis kompas seminggu sekali itu oh iya kamu bisa nulis kompas seminggu sekali iya ngisi tts ya ngisi tts ya gampang tapi untuk menulis membuat opini kemudian dimuat di kumpas itu tidak gampang itu tadi yang saya ceritakan dokter yang akhirnya dibatalkan dokternya itu karena kumlahut kan kumpas pun juga terpana dengan prestasi semacam itu setiap nulis dimuat nulis dimuat tapi akhirnya setelah dicek diteliti itu hasil tulisannya itu hasil tulisan yang bersangkutan itu adalah mengambil dari skripsi mahasiswa S1 di universitas yang sama bahwa setelah itu oh bukan bukan universitas yang sama dari Unair universitas Erlangga kemudian setelah disertasinya itu dibaca orang di mana-mana gitu kan penulis mahasiswa S1 itu otomatis dia yang bertangkutan sudah lulus Unair ya membaca disertasi ini kok sama dengan tulisan saya dibandingkan ternyata banyak yang akhirnya dilaporkan yang bersangkutan yang tulisannya di jiplak itu tadi itu ngelapor ke UGM ngelapor ke rektor UGM akhirnya disidang lah dilakukan persidangan akhirnya diputuskan bahwa gelar dokter atau kelulusan S3 yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum jadi ini pengalaman pengalaman bagi kita bahwa kalau Anda sudah mendapatkan gelar itu bisa dibatalkan jadi nanti kalian-kalian yang sudah lulus S1 itu juga bisa dibatalkan kalau kalau Anda ditemukan melakukan plagiarism melakukan tindakan-tindakan plagiar nah ini oleh karena itu pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi sangat penting dan oleh karena itu Anda harus hati-hati bahkan ekstra hati-hati harus ekstra hati-hati nah biasanya plagiarism itu kalau tidak dipahami itu Anda akan melakukan terus-menerus karena itu enak kegiatan yang enak biasanya nah ini yang yang sering terjadi ini kan di dalam perkulian Anda sering copy paste gitu kan banyak itu mahasiswa yang copy paste dalam memenuhi tugas-tugas kuliah biasanya para dosen itu kadang-kadang yang tidak punya waktu sempat waktu apa membaca keseluruhan itu tidak tahu kalau yang hasil apa mahasiswanya itu adalah copy paste dibiarkan saja tapi itu biasanya kalau Anda melakukan itu itu akan nanti akan menjadi kebiasaan oleh karena itu jangan lakukan itu jangan lakukan upayakan kalau dapat tugas dari dosen itu kerjakan sendiri sebisa mungkin karena itu adalah latihan bagi Anda tapi kalau Anda copy paste itu Anda artinya sejak awal Anda sudah membunuh kompetensi Anda sendiri gitu Anda sudah membunuh kemampuan Anda sendiri kalau Anda sudah membunuh kemampuan Anda sendiri berarti Anda sudah mendeklarasi bahwa saya siap menjadi orang kalah kalau Anda mendeklarasi siap menjadi orang kalah nah ngapain kuliah kan gak ada gunanya kuliah yang nanti akan menjadi orang kalah seharusnya tidak begitu tugas-tugas kuliah itu Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh jelek yorapopo dosen nanti akan mengapresiasi LLSID pasti akan ceripaya itu akan di akan dihargai oleh dosen daripada Anda wah kerjaannya bagus mahasiswa saya sering sekali melakukan kegiatan plagiarismo itu tapi biasanya kalau saya 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 upayakan saya cross mahasiswa-mahasiswa yang tugasnya itu mencurigakan dalam pengumpulan tugasnya mencurigakan saya cek melalui internet saya cek melalui internet kan ada alat ada software yang bisa membandingkan membandingkan kemudian saya bandingkan oh ternyata sumbernya dari sini dari sini kelihatan biasanya mahasiswa kalau yang seperti itu nilainya saya kurangi cukup signifikan karena biasanya mengumpul nilai kan sudah tidak tidak punya waktu lagi untuk bertemu dengan mahasiswa karena biasanya ini mengumpulkan tugas dan sesi terakhir dan perkulian sudah berakhir kan itu sudah tidak punya kesempatan bertemu mahasiswa lagi itu nilainya saya melihat masih banyak mahasiswa yang melakukan copy paste copy paste oleh karena itu saya minta jangan lakukan itu kembali ke persoalan PKM lagi kembali ke persoalan PKM ayo kita persiapkan membuat proposal terutama yang masih semester 2 dan semester 4 ini harus siap-siap ini harus siap-siap PKM supaya nanti di tahun depan Anda bisa menjadi juara supaya tahun depan Anda bisa mendapatkan medali kalau mendapatkan medali kan Anda bangga di samping nanti akan menjadi hitungan bagi isi Surakarta menduker ranking isi Surakarta jadi saya harap mahasiswa semester 2 dan semester 4 atau semester 6 juga boleh siap-siap untuk membuat proposal PKM untuk tahun 2018 2018 PIMNAS tahun 2018 proposal itu yang kalau Anda siapkan dari sekarang nanti diunggah pada bulan Oktober tetapi kalau tidak ingin masuk PIMNAS Anda boleh mempersiapkan diri ikut PKM Artikel Ilmiah dan PKM GT PKM Artikel Ilmiah dan PKM GT itu nanti diunggah pada bulan Februari nah kalau Anda ikut PKM Artikel Ilmiah dan PKM GT itu tidak ikut tidak ikut PIMNAS tidak ikut PIMNAS tapi nanti Anda akan mendapatkan hadiah uang hadiah uangnya cukup banyak ada 12 juta kalau tidak salah 12 juta 12 juta ya lumayan kalau Anda bisa mendapatkan PKM AI dan PKM GT dapat 12 juta itu kan bisa untuk menyelesaikan studi juga bisa membantu orang tua meringankan beban dari begitu kita bisa ya menghasilkan sesuatu syukur nanti bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain PKM 5 bidang dulu kita siapkan untuk proyek pengunggahan proposal pada bulan Oktober saya sebenarnya sudah minta kepada Bapak-Bapak Kaprodi untuk membantu adik-adik mahasiswa mempersiapkan diri membantu mahasiswa mempersiapkan diri menyusun proposal itu saya ingin kenalkan dulu PKM penelitian PKM bidang penelitian ini perlu Anda ketahui adalah program kreativitas mahasiswa yang terbagi menjadi dua kategori jadi nanti Anda dipisah kelompoknya menjadi kelompok penelitian bidang eksakta atau PKM PE dan sosial humaniora bisa dibaca ya jadi dinampak di dalam pendaluan ini saya bacakan program kreativitas mahasiswa penelitian merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan keilmuan program ini dikelompokkan menjadi penelitian bidang eksakta dan sosial humaniora program kita semua senian saya sarankan nanti penelitian yang Anda rancang itu sesuai dengan program studi Anda pamperinya apa pamperinya nanti kalau senat itu menyetujui peraturan rektor yang kami susun itu Anda kalau mendapatkan medali bisa langsung bebas skripsi bisa langsung bebas skripsi itu nanti kalau mudah-mudahan tahun ini peraturan rektor itu bisa terwujud peraturan rektor itu bisa terwujud dan senat bisa menyetujui jadi sesuaikan dengan program studi Anda seolah-olah Anda sekarang sudah mempersiapkan skripsi begitu jadi saya lanjutkan saya baca PKM bidang eksakta terkait dengan upaya pemecahan masalah eksakta misalnya penentuan faktor mutu produk pengembangan metode pembelajaran inventarisasi atau eksplorisasi sumber daya alam modifikasi produk identifikasi dan pengujian kasiat senyawa kimia bahan alam merumpunkan teknisi tapi itu tidak usah kita pikirin karena itu adalah eksakta bukan bidang kita yang kita perhatikan adalah PKM sosial humaniora PKM sosial humaniora terkait dengan upaya pemacahan masalah humaniora misalnya survei kesehatan anak jalanan dua metode pembelajaran aksara daerah di siswa sekolah dasar eksplorasi dan mengungkap tradisi budaya tradisi dan budaya lokal atau konflik sosial masyarakat dan hal yang berkaitan dengan kearifan lokal nah disini disini eksplorasi dengan untuk mengungkap tradisi dan budaya lokal itu bisa dilakukan oleh semua program studi bisa bisa dilakukan oleh semua program studi pedalangan prodipedalangan bisa mengungkap mengeksplorasi tradisi dan budaya lokal karawitan sama saja teater sama saja tari sama saja desain komunikasi visual semua bisa kita bisa memfokuskan diri untuk mengeksplorasi mengeksplorasi dan mengungkap tradisi dan budaya lokal nah saudara-saudara sekalian ini nampaknya Prof. Edi sudah sampai di isi Surakarta jadi saudara tadi kan sudah dari tadi dari jam setengah 10 Anda duduk konsentrasi serius begitu oleh karena itu nanti kita kita mempersiapkan diri untuk menerima kuliah dari Prof. Sri Edi Sriwasono beliau malah sudah mempersiapkan papernya nanti tolong yang bagian atas di balkon atas juga diberi bagian Pak Agung karena di atas juga ada saya teruskan sambil menunggu Prof. Edi nah tujuan PKM penelitian itu adalah menumbuhkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam penelitian ilmiah sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memiliki potensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah serta mempunyai peluang untuk menghasilkan patent kalau kita mungkin biasanya patent itu hal mengenai patent itu nanti akan diterangkan di dalam mata kuliah haki tau haki itu apa apa hak atas kekayaan intelektual nah di haki itu ada beberapa resim resim haki ada yang disebut resim patent ada yang disebut dengan resim hak cipta ada resim merk dagang ada resim sirkuit terpadu dan ada resim varitas ada ada banyak ya nah kita nanti yang kemungkinan kita nanti akan diharapkan bisa masuk resim haki itu patent atau hak cipta atau design product nah kita diharapkan kita memiliki karya yang berpotensi haki itu luarannya luaran penelitian PKM penelitian adalah mengembangkan keilmuan yang diteliti artikel ini dan atau potensi patent kita berharap ya tidak hanya patent tidak hanya patent kalau kalau luput patent karena karena yang namanya patent itu mesti adalah inovasi di bidang teknologi nah kalau inovasi di bidang kesenian ya tidak patent jadi inovasi di bidang kesenian itu bukan patent di seni rupa sangat dimungkinkan Anda melahirkan inovasi di bidang teknologi terkait dengan seni rupa badai itu misalnya sangat dimungkinkan Anda melahirkan teknologi apa temuan teknologi sehingga Anda bisa mendapatkan patent kemudian kriteria pengusulan untuk PKM penelitian peserta PKM ada kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar mengikuti program pendidikan S1 atau diploma S1 atau diploma jadi semua prodi yang ada di isi Surakarta bisa masuk jadi saya kira itu dulu sekarang sudah rawuh Prof Edis Fasono tepuk tangan untuk beliau terkait terkait suking rawuh suking rawuh suking rawuh pun maturun sangat beliau tertahan di bandara cukup lama beliau tadi di bandara Soekarno-Hatta karena tol menuju bandara banjir maga braaf berikutnya 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 hai 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 Om putus disini hai 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 berikutnya 5 korma saja Ini karena gedung pertunjukan Bisa lampunya bisa ditambah Supaya adik-adik mahasiswa bisa membaca Bisa membaca enggak Dengan penerangan seperti ini Bisa ya Berarti bisa segera dimulai Selamat datang Prof. Edi Swasono Prof. Edi ini adalah Ketua Dewan Pertimbangan Isi Surakarta Yang sudah lama Menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Dan banyak memberikan pertimbangan Terhadap perkembangan isi Surakarta Sungguh berbahagia pada Pagi hari ini Kita bisa Dihadiri beliau Karena beliau ini Sangat sibuk Nah kebetulan saya juga Ada rapat di Jakarta Tadi malam sehingga Tadi pagi bisa bersama-sama Dari Jakarta Beliau rencana Beliau rencana memang mau hadir Pagi tadi Dengan pesawat yang setengah 6 pagi Tapi karena Jakarta sangat krodit Karena banjir Karena macet Dan hal-hal lain Akhirnya penerbangan harus ditunda Justru karena itu bisa bersama dengan saya Selamat datang Prof. Edi dan terima kasih telah hadir di isi Surakarta Dan ruangan ini sebetulnya muat 850 Tapi ternyata juga belum cukup untuk menampung mahasiswa dan dosen isi Surakarta Jadi tampaknya nanti si Surakarta memang perlu membangun gedung yang lebih besar Dengan daya tampung 2000 gitu ya Ya kalau anda semua berdoa insya Allah itu terkabul ya Doa banyak orang akan dikabulkan Dan mungkin tidak panjang Saya hanya menyapa sebentar anda semuanya Saya juga berterima kasih anda semua mau hadir Di teater besar ini Untuk bersama-sama mengikuti kuliah umum Yang akan disampaikan oleh Prof. Edi Swasono Semua sudah memegang makalah yang beliau susun Dan saatnya beliau akan menyampaikan paparanya Kesempatan yang sangat baik ini Semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya Beliau juga berharap anda semua bisa mengikuti dengan baik Dan bertanya hal-hal yang penting Jadi nanti akan disampaikan ke beliau Ya saya rasa demikian Waktu sepenuhnya Langsung ke Prof. Edi saja ya Ini moderatornya bisa kanan-kiri Tapi seharusnya Pak Bambang ini Saya menyapa saja Maturnuun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Merdeka Ini suatu orasi Budaya Makalah baru jadi tadi malam jam 2 Sekretaris harus tidur di rumah Dan selesai pukul 4 pagi lebih 15 menit barangkali Hujan deras di Rawamangun Dan menghambat perjalanan Coba dibuka halaman 18 Ini hadiah untuk Anda Hadiah untuk Anda yang tidak tahu Indonesia kayak apa Halaman 18 18 itu biasanya sesudah 17 Kok susah bener buka-bukanya ini loh Mas jadi ini dinyalain dikit-dikit aja gak bisa lagi Bisa dong gak mungkin tidak Gak mungkin tidak Bisa bisa ya Ya memang listrik mahal tapi kali ini harus Ya oke Anda dari mana asalnya Yang siapa Pak Kendal Terenggale Dari Terenggale Terenggale Jawa Timur Jawa Timur Anda bisa menyebutkan 20 suku bangsa dalam 1 menit 20 suku bangsa berdiri Coba Anda berdiri Supaya orang tahu siapa dia Ini namanya kuliah Jadi memang begitu ya Saya mau tanya dulu Oke sebut Suku 20 suku bangsa Suku Suku Aceh Yang keras Suku Aceh Suku Tidak ada suku Aceh Oke terus Suku Mina Suku Dayak Suku 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 Betawi Suku Terus Tidak apa-apa Yang ketawa juga Tidak tahu kok Suku Batak Suku Suku Bugis Suku 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 Kasihkan sebelahnya itu Ya Coba sebut Disitu aja berdiri Suku Badui Suku Asmat Suku Talang Mama Suku 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 Jawa Suku Badui Udah Asmat Udah Toraja Udah Oke Alright Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Hati Anda Tidak kenal Bineka Tunggalika Maka ini hadiah Buat Anda Yang menyusun Saya sendiri Ini loh Suku-suku utama Suku-suku utama Indonesia Ini belum Suku-suku anakan Misalnya Suku Long Iram Itu ada Long Merah Long Putih Dan lain-lain Di Biak Ada empat suku Suku Biak utama Ada aur Ada alaf Dan lain-lain Semua Saya datangin Ini Saya datangin Provinsi-provinsi Ini Kadang-kadang Pulau-pulau Saya datangin Sebelahnya Coba You tahu Dimana Laut Sawu Jangan You tahu Dimana Laut Sawu Tidak tahu You tahu Dimana Sabang Oke Kalau begitu Kalian Belum Bangsa Indonesia Anda Belum Apa-apa Dan Barangkali Bukan Apa-apa Sebagai Bangsa Indonesia Anda Tidak tahu Jumlah Suku Bangsa Mulut Kita Bicara Bineka Tunggal Ika Tetapi Anda Tidak tahu Binekanya Kayak Kayak Begini Hebat Sekali Hebat Sekali Disini ada Suku Kay Non HP-nya Matiin Dulu Nanti Saya berhenti Saya tidak Mau Ceramah Orang Pakai HP Saya pergi Kepulau Kay Nangis Saya Karena Dulu Orang Kay Siapa Yang dari Maluku Siapa Yang tahu Kay Dimana Siapa Yang tahu Pulau Kay Dimana Ini Laut Sawu Gak Tau Anda Tau Dimana Wah Ngapu Makanya Negara Kita Diserang Negara Manca Negara Kita Diam Aja Tidak Berreaksi Terus Nabuh Gamelan Terus Lantaran Anda Tidak Tau Tanah Air Anda Kalau Anda Tidak Tau Diambil Orang Diam Saja Kita Diambil Malaysia Di Indonesia Tidak Dikibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang Yang Mengibarkan Anak Hanya Anak Fakultas Hukum UI Dan Inspektor Upacaranya Saya Kalau Anda Tidak Tau Tanah Air Anda Anda Mau Membelah Siapa Nanti Contoh Negara Kita Digerogotin Pada Tahun 61 Saya Ke Laut Sawu Laut Sawu Itu Dilingkari Dengan Ibu Empat Atau Empat Kabupaten Dan Satu Kecematan Wayengapu Mumere Larantuka Kupang Dan Rote Yang Masih Kecematan Tapi Rote Tahun Yang Lalu Sudah Di Kabupaten Mengapa Mutiara Yang Terbaik Di Dunia Ditemukan Dan Dilahirkan Disitu Oleh Orang Australia Dan Jepang Karena Kita Tidak Menggarapnya Sekarang Anda Mohon Merasa Indonesia Siapa Yang Dari Luar Jawa Angkat Tangan Saya Pengen Tahu Siapa Yang Dari Luar Jawa Ya Anda Dari Mana Dari Mana Samarinda Samarinda Oh Samarinda Oke Ada Kota Besar Di Sebelah Selatan Samarinda Namanya Apa Ya You Don't Know Your Own Country Anda Tidak Tahu Tanah Air Anda Maka Anda Bukan Orang Indonesia Dalam Artian Konsepsi Saya Minta Anda Tahu Indonesia Itu Milikmu Sekarang Dirampok Mansa Negara Tapi Anda Diam Aja Saya Ditanya Oleh Seorang Doktor Ahli Politik Tadi Di airport Saya Cerita Pada Ibu Loh Tak Kasih ini Dia dibaca Baca Arsip Dibaca Dan Diminta Di airport Sambil Nunggu Ibu Dia bilang Pak Edi Bukan main Pak Edi Orasi Budaya Untuk apa Pak Maaf ya Jawaban saya Saya Ingin Anak-anak Indonesia Tidak Sekedar Menjadi Ayam Ayam Sayur Saya Ingin Anak-anak Indonesia Menjadi Ayam Petarung Bagaimana Anda Bertarung Tidak tahu Tanah air Anda Dimana Tempatnya Sabang Non Di Dekat Aceh Itu Utaranya Selatanya Atau Mana Kira-kira Sabang Itu Pulau Di Sebelah Utara Aceh Merauke Dimana Sebelah Mana Papua Utara Tengah Selatan Yang Mana Aku Tanya Dia Selatan Miangas Dimana Non Indonesia Itu Dari Sabang Sampai Merauke Dari Miangas Sampai Rote Itu Kesalahan Bung Karno Sabang Merauke Miangas Rote Nggak Disebut Ilang Si Paddan Dikitan Harus Disebut Sabang Sampai Merauke Sampai London Sampai Moskow Besar Sekali Disitu 14 Negara Dari London Sampai Moskow Itu 14 Negara Kita Satu Negara Dari Miangas Sampai Rote Itu Sama Dengan Moskow Sampai Cairo Itu Lima Negara Indonesia Satu Gede Banget Banggalah Pulau Paling Timur Paling Barat Sebelahnya Mana Pulau Paling Barat Indonesia Namanya Pulau Besar Jangan Pulau Besar Indonesia Bikin Barat Mana Pulau Namanya Paling Barat Sering Dicebut Indonesia Barat Gak 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 Tau Ya Oke Terus BG Anda Punya KTP Keluarkan KTP Keluarkan Sekarang Yang lain Juga Keluarkan KTP Coba KTP itu Sangat Precious Sangat Berharga Sekali Precious Wih KTP Nilang Udah KTP Balik 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 Itulah Indonesia Itulah Indonesia Paling Barat Pulau Apa Namanya Itu Nah Jadi Anda Dimana Mana Memegang KTP Memegang Peta Indonesia Ya Ini Cerita Bu Saya Dua Tahun Yang Lalu Mendapat Penghargaan Tertinggi Dari Gajah Mada Lalu Habis Dapat Penghargaan Guru Besar Kumpul Kita Memanjakan Saya Begitu Terus Saya Disuruh Ceramah Saya Bilang Siapa Yang Dapat Menyebutkan 20 Suku Bangsa Dalam Satu Menit Ini Amplop Hadiah Besar Dari Gajah Mada Tak Kasih Bapak Satu Guru Besar Hanya Dapat Delapan Yang Lain Kasih Kesempatan Lagi Sampai Empat Belas Pak Nah Yang Celaka Itu Ada Orang Bukan Guru Besar Sekedar Tamu Angkat Tangan Maksud Bukan Guru Besar Jangan Malu Nanti Bikitu Ya Bapak Tinggal Tambah 14 15 16 17 18 19 Dia Bilang Suku Padang Stop Tidak ada Suku Padang Anda Gagal Amplop Tidak Jadi Namanya Bukan Padang Restoran Padang Iya Tapi Sukunya Minang Kabau Siapa Orang Minang Disini Siapa Orang Minang Disini Gak Ada Orang Minang Restoran Padang Itu Di Bulan Aja Ada Katanya Apalagi Di Solo Banyak Oke Jadi Ini Hadiah Bermakna Untuk Saudara Anda Bilang Bineka Tunggal Ika Tapi Mulut Yang Bicara Hati Belum Nah Mulai Ini Hari Anda Tahu Ini Loh Binekanya Kasih Tahu Bahwa Adik Pamerkan Sama Bapak M Nilo Wih Udah Pernah Dengar Belon Di Sumatera Utara Itu Bukan Hanya Batak Ada Asanang Deli Karo Langkat Mandeling Nias Dan Lain Lain Parapak Indonesia Itu Indah Sekali Dan Di KTP Anda Ada Melihat Antara Sumatera Dan Sulawesi Apa Ya Non Non Antara Sumatera Dan Sulawesi Pulau Apa Ya Non Antara Sumatera Dan Sulawesi Pulau Apa Ya Non Buka KTP Good Nah Apa Pulau Apa Iya Jadi KTP Itu Penting Sekali Belakangnya Itu Supaya Nempel Di Dada I am Indonesian Ya My identity Is KTP And My country Is From Sabang To Merauke And From Yangas To Rote I'm Very Proud Of It Aku Bangga Bangsa Besar Gitu Ya KTP Jangan Hilang Ya Nanti Indonesia Hilang Juga Oke Nah Cukup Sekarang Begini Ada Semacam Tuah Dari Orang Pada Abad 14 Pujangga Besar Namanya Emputan Tular Sayang Yang kasih Empu Bukan Isi Tapi Sekarang Isi Ngasih Empu Pada Banyak Orang Yang Berprestasi Unggul Itu Bagus Gak Usah Jadi Profesor Tapi Empu Gak Usah Jadi Profesor Gak Apa-apa Tapi Kiyageng Empu Tantular Bilang Bineka Tunggal Ika Karena Dia melihat Nusantara Itu Kayak Begini Bineka Ini Baru Sukunya Belum Pulaunya Belum Flora Faunanya Saya Barusan Pulang Dari Biak Disana Ada Sirsak Disini Sering Disebut Sirsak Sirsak Buah Itu Makannya Bisa Pakai Pisau Dan Karbu Kenapa Gak Ditanam Disini Karena Gak Ada Yang Memperhatikan Sana Wah Kalau Ditanam Disini Sirsak Kita Gak Yang Bikin Gigi Kita Repot Itu Makannya Bukan Main Hebatnya Di Papua Diterimukan Buah Merah Yang Bisa Memberantas Kanker Itu Luar Biasa Laut Terdalam Ada Di Indonesia Hutan Yang Disebut Rainforest Itu Hutan Rainforest Itu Hutan Hutan Yang Keberadaannya Diperlukan Rainforest Ada Di Samarenda 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 Kota Di Sebelah Selatan Gak Tau Namanya Balikpapan Nah You Mau ke Jakarta Mesti Lewat Balikpapan Dulu Gak Bisa Samarenda Jakarta Gak Ada Tiga Jam Lagi Ya Tiga Jam Lalu Sepanjang Jalan Kalau Naik Apa Itu Naik Kendaraan Yang Ada Di Airport Sepanjang Jalan Dari Balikpapan Samarenda Yang Distelin Hanya Kur'an Ya Ya Enak Jadi Tertidur Kan Nah Binekanya Luar biasa Maka Dia bilang Bineka Tunggal Ika Yang Yang Beraneka Ragam Satu Jua Tapi Jangan Lupa Ada Kelanjutannya Tan Hana Dharma Mangra Dan Tan Hana Dharma Mangra Itu Begitu Itu Tidak Aja Simbolistis Begitu Itu Mistis Maka Dipakai Simbolnya Lem Hanas Saya Mengajar Di Lem Hanas Saya Dosen Lem Hanas Paling Lama Sampai Sekarang Lem Hanas Itu adalah Lembaga Gak Tau Lem Hanas Orang Yang Mau Jadi Jenderal Harus Sekolah Di Lem Hanas Dulu Setelah SESCO TNI Dan SESCO Angkatan Darat Atau SESCO Kemudian SESCO Abri Baru Ke Lem Hanas Simbolnya Lem Hanas Adalah Tulisannya TANHANA DARMA MANGRA BINIKA TUNGGAL IKA TANHANA DARMA MANGRA TANHANA DARMA MANGRA Artinya Tidak Ada Jiwa Mendua Tidak Ada Loyalitas Ganda Maka Saya Kirim Surat Pak Jokowi Kenapa Pak Jokowi Tidak Ada Loyalitas Ganda Loyalitas Yang Satu Kepada Sang Ibu Pertiwi Tidak Ada Ibu Pertiwi Lain Tidak Ada Tanah Air Lain Kecuali Indonesia Itu TANHANA DARMA Tidak Ada Loyalitas Ganda Maka Saya Protes Kepada Pak Jokowi Kirim Surat Kenapa Orang Yang Warga Negara Amerika Diangkat Jadi Menteri Itu Menyalai BINIKA TUNGGAL IKA TANHANA DARMA MANGRA Indonesia Tidak Mengenal Paspor Ganda Paspor Satu Republik Indonesia Nah Ini Ya Oke Saya Lanjutkan Kemudian Dicopot Kemudian Diangkat Lagi Biasa Yang Terjadikan Selalu Gitu Capot Angkat Lagi Hujan Nasional Diadakan Hapuskan Diadakan Lagi Terus Lagi Gitu Gak Habis Berubah Full Day School Baru Wacana Ternyata Iya Haruskan Cabut Lagi Sekarang Gak Tahu Dia Main Ini Indonesia Gak Boleh Begitu Nah Ini Embryo Nasionalisme Indonesia Embryo Nasionalisme Indonesia Kita Di Indonesia Merdeka Itu bukan Tanpa Cita-cita Kita Menyatakan Kemerdekaan Kapan ya Non Kemerdekaan Tahun 45 Waktu Kita Merdeka Satu Hari Kemudian Kita Punya Undang-Undang Dasar Ngerti Undang-Undang Dasar Itu Adanya Satu Hari Setelah Merdeka Tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar Menegaskan Cita-cita Kita Kita Bersama Ini Punya Cita-cita Yang Sama Karena Kita Warga Negara Cita-citanya Adalah Mendirikan Pemerintahan Negara Yang Nah Ini Ingat Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Halaman Satu Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Mendirikan Pemerintahan Negara Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Melindungi Seluruh Tumpah Darah Jangan Sampai Sipadan Ligitan Hilang Jangan Sampai Pulau-pulau Tahu-tahu Dimiliin orang Asing Seperti Sekarang Ya Dan Memajukan Kesejahteraan Umum Dan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Ini loh Kita merdeka Bukan bolong Melompong Begitu loh Ada cita-citanya Pekang Teguh Cita-citamu Kalau Engkau Jadi apa Saja Lulus Ataupun Belum Lulus Anda Wajib Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Sekarang Tidak Terlindungi Tidak Terlindungi Dari Kepedian Hati Dibiarkan Kita Pedih Hati Karena Apa Pedih Hati Karena Yang Miskin Miskin Yang Kaya Sampai Begitu Apa Enggak Pedih Saya Semula Pembantu Yang Rumahnya Ya Dapat rumah Kecil Senang Cerita Sama Saya Ini loh Tuhan Pembantu Sekarang Kan Punya Samsung Semua Itu Ini loh Tuhan Rumah Saya Begitu Dia Melihat Televisi Ada Apartment Yang Down payment Nya 1,2 Milyar Cicilannya 400 Juta Perbulan Selama 22 Bulan Langsung Ya Umah Saya kok Kayak Begini Maka Kita Membiarkan Dia Tersayat Sayat Perasaannya Orang Tidak Punya Pekerjaan Orang Yang Sangat Miskin TKW Yang Disiksa Orang Tidak Bisa Bayar Kuliah Untung Disini Enggak Gitu Mahal Enggak Bidang Mahal Enggak Enggak Maha Saya Saya Punya Anak Satu Bayari Dulu Waktu Di UI Bayarin Mikir Mikir Juga Gini Jadi Kita Tidak Melindungi Dibiarkan Miskin Dibiarkan Buta Uruf Dibiarkan Terlantar Dan Segenap Tumpah Darah Pulau Dijualin Pulau Digadegan Bahkan Ada Yang Menteri Yang Menurut WA Hoax Atau Saya Enggak Tahu Muga Tidak Hoax Atau Muga Muga Hoax Hoax Daripada Repot Pulau Itu Sewain Aja Nih Pekerjaan Orang Males Orang Males Itu Kalau Punya Pulau Enggak Digarap Sewain Aja Nanti Kita Enggak Jadi Bangsa Bawa Kita Menjadi Bangsa Tempe Nah Jadi Kita Bukan Omong kosong Kita Bukan Omong kosong Kita Terjajah Jadi Saya Lihat Keterjajahan Indonesia Itu Pedih Sekali Kejam Sekali Terap Indonesia Yang Dijajah Itu Namanya Waktu itu Masih Hindia Belanda Ya Apa India Belanda Namanya Hindia Belanda Itu Negara Jajahan Kita Negara Kita Yang Sedang Dijajah Penduduknya Menderita Yang Mengungkap Itu Banyak Pendidikan Tapi Minimal Anda Harus Membaca Apa Yang Diungkapkan Dua Tokoh Nasional Kita Pada Tahun 28 Hatta Mengungkapkan Penderitaan Bangsa Indonesia Di Negeri Belanda Di Depan Pengadilan Dia Mengungkap 350 Halaman TIK Diungkap Dan Kemudian Pidato Dikasih Judul Indonesia Frey Artinya Indonesia Merdeka Halaman Tua Itu Sedang Bung Karno Dua Tahun Kemudian Juga Menceritakan Itu Dua Tahun Kemudian Belakangan Dia Tahun 30 Pidato Pembilaannya Dikasih Judul Indonesia Klachtan Atau Bahasa Indonesia Indonesia Menggugat Jadi Buya Ma'arif Buya Ma'arif Syafi'i Ma'arif Keliru Waktu dia Mengatakan Pembilaan Bung Karno Pakai Bahasa Indonesia Enggak Pembilaannya Bung Karno Pakai Bahasa Belanda Juga Aku Kebetulan Punya Indonesia Klachtan Indonesia Protes Indonesia Menggugat Ini Kalau Mau Tahu Nah Anda Kalau Tidak Membaca Dua Buku Itu Anda Tidak Tahu Bahwa Kita Ini Anak Jajan Yang Bukan Main Yang Membawa Akibat Sampai Sekarang Kemudian Kita Dalam Pembukaan Tadi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Apa Artinya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menteri Pedangka Yang Dulu-dulu Pernah Salah Kalau Anda Salah Sekarang Tidak Apa Saya Beritahu Apa Artinya Mencerdaskan Kehidupan Yang Bukan Mencerdaskan Otak Saja Hidupnya Yang Cerdas Bukan Otaknya Doang Artinya Apa Saya Tanya Anggota BPUPKI Namanya BPUPKI Tahun 1945 Itu adalah Sekelompok 75 Orang Tokoh Indonesia Yang membuat Mempersiapkan Undang-Undang Dasar Yang kemudian Disahkan Tanggal 18 Agustus Tadi Saya Tanya Kepada Anggota Tokoh Di BPUPKI Dan kemudian BPUPKI Dibubarkan Diperkesil Menjadi PPKI Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Saya Tanya Pada Wakil Ketua Apa Sikok Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jawabannya Luar Biasa Bahasa Indonesia Sangat Terbatas Oleh Karena Itu Setiap Kali Kami Merumuskan Sesuatu Kami Pilih Kata Kata Yang Tepat Dan Hebat Maka Yang Terpilih Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Beliau Malah Menegur Saya Kamu Pendidikan Amerika Berangkali Kalau Pakai Bangsa Bahasa Inggris Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Adalah To Dignify The People Of Indonesia Memberikan Dignity Memberikan Harga Diri Memberikan Harga Diri Kepada Bangsa Kamu Bukan Slav Kamu Bukan Buddha Hidupmu Harus Cerdas Ini Terjadi Karena Belanda Itu Jahat Sekali Penduduk Hindia Belanda Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Kelompok Pertama Orang Kulit Putih Dengan Segala Hak Dan Fasilitas Luar Biasa Yang Tanpa Batas Yaitu Belanda Sering Kalau Orang Jawa Itu Londo Jerman Inggris Pokoknya Orang Kulit Putih Nah Kalau Londo Betulan Londo Yang Londo Londo Yang Betulan Orang Belanda Mereka Nyebutnya Londo Didong Lalu Bagian Kedua Layer Kedua Kelas Dua Ini Kelas Top Kelas Duanya Adalah Kalau Dulu Bahasa Belandanya Kelas Pertama Namanya European Orang Kulit Putih Kelas Kedua Disebut Frame The Osterlingen Ada Disini Frame The Osterlingen Frame Frame The Osterlingen Itu Timur Asing Yaitu Orang Cina Orang India Dan Orang Arab Lalu Yang Plus Paling Bawah Itu Peribumi Peribumi Raja Jajah Dan Dinista Begitu Akibatnya Mental Kita Rusak Mental Kita Terpuruk Kita Menjadi Pengagum Sama Kulit Putih Di Kampus Kampus Terkemuka Tidak Terkecuali Di UI Kagum Sama Barat Saya Enggak Mau Ngomong Disini Kagum Enggak Itu Urusan Anda Ya Even Di UI Itu Orang Masih Menganggap Modernisasi Adalah Westernisasi Loh Karena Kagum Karena Selama Ratusan Tahun Dididik Ini Kelas Tinggi Putih Ekonom UI Juga Gitu Doktor Muridnya Pak Edi Jadi Menteri Di Perintah IMF You Mesti Begini Karena Yang Nuruh Tauke IMF Boleh Nah Kapan Kita Bisa Menghilangkan Rasa Rendah Diri Menghilangkan Kemenderan Itu Lalu Bangkit Harga Diri Yang Tinggi Dignity Itu Tadi Kapan Itu Tidak Bisa Tidak Harus Lewat Sekolahan Dan Sayangnya Sekolah Tidak Mendidik Itu Bahwa Barangkali Saya Ngomong Begini Anda Belum Pernah Dengar Sebelumnya Karena Sekolah Memang Tidak Ngajari Begitu Gurunya Aja Mender Kok Gimana Gurunya Aja Mender Kenapa Gurunya Dia Mender Mender Sebelumnya Nah Di UI Jelas Saya Kritik Nganggep Modernisasi Kemajuan Adalah Westernisasi Membarat Kebetulan Ibu Rektor Saya 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 Membuka Jurusan Indonesia Di Hongkuk University Of Foreign Study Korea Tahun 1976 Dan dari 1976 Sampai Sekarang Saya Mengajar Di Korea Yang Dulu Mengajar Saya Pakai Bahasa Inggris Pelan-pelan Sekarang Saya Mengajar Di Korea Pakai Bahasa Indonesia Karena Mereka Sudah Pinter Bahasa Indonesia Hanya Di Indonesia 6 Tahun Belajar Bahasa Inggris Diajak Ngomong Inggris Orang Ngerti Itu Hanya Di Indonesia Saya Tidak Tau Kenapa Saya Tau Kenapa Ya Tau Seperti Saya Speak In English You Don't Understand Nah Ya Memang Di UI Ada Kelas Bahasa Inggris Untuk Orang Yang Pengen Keluar Negeri Dan Lain 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 Ada Kelas Yang Harus Ngomong Bahasa Inggris Tapi Saya Tidak Mau Di UI Ngajar Bahasa Inggris Tapi Di UIN I-I-I-N UIN Sarif Hidayatuloh Jakarta Saya Kelas Saya Dalam Bahasa Inggris Karena Murid Di UIN Separuh Orang Asing Dan Anda Boleh Kaget Salah Satu Murid Saya Adalah Orang Belanda Yang Apal Quran Kalian Aja Nggak Apal Dia Apal Aku Apal Buka Saya Ada google Disini Ada google Tinggal Buka Tapi Dia Apal Dimulai Dari Tengah Pun 12 Bisa Ini Di Korea Itu Sangat Modern Itu Semua Handphone Barat Amerika Kanada Dibabat Dengan Samsung Sekarang Mereka Mencoba Dibabat Lagi Dengan Penemuan Baru Lagi Mereka Sangat Maju Tapi Tidak Pernah Western Tidak Pernah Kebarat Baratan Tidak Pernah Western Jepang Lebih Lagi Sangat Maju Tapi Tetap Dia Samurai Tetap Dia Jepang Tidak Pernah Menjadi Western Lihat Jepang Tidak Pernah Western Kalau Sini Kalau Belum Kebarat Baratan Belum Merasa Bahkan Ada Mahasiswa Ini Penemuan Dan Dilaporkan Dibada Saya Dia Nabong Selama Beberapa Bulan Hanya Untuk Bisa Duduk Tumpang Kaki Minum Bir Di 7-11 Biar Merasa Barat Karena Dia Tidak Merasa Keren Sebagai Indonesia Ini Terjadi Makanya Negara Kita Terpuruk Karena Kita Tidak Membuat Diri Kita Menjadi Tangguh Ya Jadi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Saya Kutipkan Di Di Catan Kaki Halaman 4 Catan Kaki Halaman 4 Saya Bacakan Di Sini Catan Kaki 3 Mutia Hatta Mengemukakan Dimensi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagai Upaya Yang Tidak Hanya Melawan Kebodohan Social Social Foolishness Tapi Juga Melawan Keterbelakangan Sosial Atau Social Backwardness Halaman Patnon Ya Melawan Feodalisme Dan Patronasi Eksploitatif Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Seperti Ditekaskan Oleh Seorang Founding Father Adalah Menghilangkan Mentalitas Inlander Keterjajahan Manusia Keterjajahan Inlander Ya Yang saya Artikan Sebagai Mentalitas Underdog Kita tuh Underdog Kayak anjing Di pojokan Ketakutan Underdog Mentalitas Mentalitas Kita Tidak Siapa Kamu Enggak Underdog Hanya Nah Oke Dengan Mencerdaskan Keduaan Bangsa Kita Tidak Lagi Memelihara Kemalasan Kita Tidak Lagi Buta Aksara Buta Seni Budaya Buta Peradaban Buta Sejarah Buta Geografi Buta Spasial Buta Ideologi Buta Persatuan Buta Kebersamaan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Disini Tidak Buta Peradaban Bu Rektor Saya Itu Bersih Bersih Lajinya Ibu Saya Itu Beberapa Tahun Lagi Beberapa Bulan Lagi Ibu Saya Seratus Tahun Umurnya Tak Buka Kok Ada Rapot Rapot Taman Seso Pak Tahun 42 Tulisannya Raden Ajeng Widoyati Solo Solo Taman Seso Aku Tanya Sama Tante Tante Saya Yang Masih Ada Sopo Raden Ajeng Itu Bule Saudaranya Sepupu Ibumu Sedara Sepupu Ibu Saya Di Rapotnya Taman Seswa Itu Ada Bukan Budi Pekerti Salah Biasanya Budi Pekerti Taman Seswa Budi Pekerti Orah Mata Pelajarannya Namanya Keadaban Jadi Kalian Sekolah Diisi Ini Supaya Beradab Saya Tidak Mengatakan Sebelumnya Anda Biadab Enggak Enggak Supaya Anda Beradab Jadi Itu Mata Kuliah Tahun 42 Zaman Jepang Itu Rapotnya Ada Keadaban Saya Cari Enggak Ada Yang Sebut Budi Pekerti Buka Buka Lagi Ketemu Lagi Bahan Lagi SD SMP Enggak Ada Budi Pekerti Keadaban Nah Kita Enggak Diajari Berhadap Nah Oleh Karena Itu Ini Daripada Saya Ngarang Ngarang Catatan Kaki Empat Saya Ambil Dari Karangannya Dari Masukan RUU Kebudayaan Didengar Pendapat DPR Dari Profesor Mutia Nah Saya Lanjutkan Kita Ini Punya Suku Bangsa Sebanyak Itu Bineka Kok Bisa Tunggal Ika Bagaimana Diapain Ya Tunggal Ika KTP Sama Sekarang Gitu Zaman Dulu Tidak Ada KTP Ada KTP Sama Kita Jadi Sama Pak Nomor Ada Tapi Tidak Bineka Tunggal Masing Beragam Berbeda Tetapi ketika diperiksa dalamnya dibuka bajunya dibuka kecil gitu ada merah putihnya oh kita berbeda-beda tapi mengandung kesamaan darahnya merah putih jadi kemerah putihan itulah yang saya sebut rasa bersama saya khawatir rasa bersama ini tidak dipelihara dengan baik yang belum saya tanya yang laki-laki disini saya tanya ya mas anda kalau Pak Edi nanya tumpang kakinya jangan dong nah gitu ya itu adab gini anda anda merasa bersatu karena ada rasa bersama rasa bersama itu harus kita ciptakan untuk Indonesia rasa bersama itu kita ciptakan orang yang bineka supaya bisa menjadi tunggal eka kita menciptakan rasa bersama tahun 32 Muhammad Hatta mengatakan kita kalau merdeka harus bersatu tetapi juga kalau kita tidak bersatu kita tidak bakal tidak bakal merdeka olah karena itu harus diciptakan rasa bersama ditunggu apa itu rasa bersama Muhammad Hatta hanya bilang tanpa rasa bersama maka yang terjadi bukan persatuan hanya persatean jejer jejer kayak sate yang tidak punya perasaan nah diciptakan penciptakan rasa bersama itulah yang ditunggu Muhammad Hatta tahu-tahu pada tahun 45 tanggal 1 Juni orang namanya Insinyur Soekarno Pidato ini loh bangsa Indonesia itu kayak begini namanya Pancasila kita berbeda tetapi dibuka merah putih Pancasila jadi kita tetap berbeda yang Amon tetap Amon yang Batak tetap Ampak yang Jawa tetap Jawa yang Samin tetap Samin di Jawa Timur sebelahnya mas di Jawa Timur ada berapa suku bangsa ya Anda jangan dibuka kira-kira apa Jawa Timur sungguhnya apa Jawa Madura Tengger Osing siapa yang dari Osing mana Osing yang mana ya di atas sana oh ada orang di atas baru tahu saya merdeka iya jadi Osing itu wah pokoknya saya bisa cerita banyak mengenai Osing yuk kalau melihat tarian Osing wah udah itu harus ditarikan nanti saya sumbang tarian disini Osing ya bu ya ditarikan disini diisi disini tarian Osing luar biasa nah jadi ini harus ada rasa bersatu rasa bersatu itu akan terjadi apabila sebelahnya mas 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 sebelahnya apabila Anda bisa menjawab Anda lahir di mana seragian oke sekolahnya di mana SMP SMP SMA seragian juga sekarang sekolahnya di Universitas di sini ya oke bisakah Anda menyebutkan lima orang sahabat berarti Anda orang Jawa atau lima orang sahabat Anda yang bukan Jawa bisa sebutkan sahabat yang bukan bukan kenalan sahabat bisa gak menyebutkan sahabat Anda gak bisa gak apa-apa karena saya tanya kepada seorang guru besar wanita di Gajah Mada dalam suatu diskusi Ibu lahir di mana Bu jawabannya jelas Jogja sekolahnya di mana Bu Jogja jadi guru besar di mana Jogja oke di Jogja kota pendidikan tolong disebutkan tolong disebutkan lima sahabat ibu yang bukan Jawa Oraiso nyebutnya cuma dua yang satu Batak yang satu Sunda ibu ibu gak punya sahabat orang Manado enggak ibu gak punya sahabat misalnya orang Madura enggak ibu gak punya sahabat misalnya orang Banten enggak loh orang Padang enggak loh jadi kalau begitu rasa bersama itu entah belum tercipta atau memang sudah meluntur sebab ada yang tidak tahu pulau Sumatra Sumatra itu saudaramu itu melek kalian bersama jadi melek anda bukan hanya Seragen melek anda juga Biagnumfor melek anda juga pulau Kei Tidore juga Ternate So let us marilah let us become Indonesian mari kita nah sekarang saya ingin mengatakan kita berbeda ibarat pecahan setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat ditambah seperempat gak bisa jumlah bagaimana maka sepertiga setengah harus dijadikan dulu 6 per 12 betul sepertiga 4 per 12 sepertiga 3 per 12 sepertiga 2 per 12 kalau penyebutnya sama bisa di jumlah jadi anda bisa menjadi satu kalau penyebut anda adalah Pancasila apalagi kalau gak agama gak bisa karena agama lain-lain agama macam-macam maka diciptakan satu penyebut yang sama kalau di dalam bahasa inggris you have to create one common denominator common denominator untuk bisa menjumlahkan bangsa ini kita berbeda but we are one karena aku Pancasila oleh karena itu untuk menghancurkan Indonesia gampang jangan diajarkan Pancasila hilangkan dari kurikulum sayang yang menghilangkan justru Menteri Pedankah tahun 1999 silahkan cari Google Sopo Menterinya dia menghilangkan Pancasila dalam kurikulum maka tidak ada lagi penyebut yang sama untuk menjumlahkan yang berbeda-beda itu please rimang berda saya bangga bahwa disini konstitusi kita namanya apa pak disini statuta menyebut Pancasila dan pidatonya ibu hari sudah kemarin menyebut Pancasila Pancasila is very important itulah yang mentransformasi kebinakaan menjadi tunggal ika ditransformasi oleh Pancasila jadi pembudayaan pulapikir Pancasila penting sekarang saya bacakan saya bacakan proklamasi kemerdekaan kemerdekaan adalah proklamasi budaya itu hal 8 proklamasi kemerdekaan adalah proklamasi politik yang menegaskan bahwa merdeka adalah mandiri ini politik dengan kata lain proklamasi kemerdekaan adalah proklamasi kemandirian iya aku mandiri aku gak lagi jadi kantek dan kacungnya Belanda tidak lagi antek dan kacungnya Jepang yang ditegak ya bahasa belanda on avant the proklamasi kooplasi kemandirian artinya pernyataan kemerdekaan adalah suatu pernyataan budaya loh bagaimana ini iya yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berdaulat berdaulat tuh nilai budaya loh berdaulat ini aku ini kamu das ih gitu ya ini aku ini kamu berdaulat bukan nebeng bukan penebeng atau nebengan gitu nebeng tau ya bu ya nunut gitu nah betul ya mandiri ya melepaskan diri dari kegantungan kemampuan budaya onafangklit untuk menolak ketergantungan menolak penghambaan ini sikap budaya menolak penghambaan sebagai gak mau sekaligus berketeguhan untuk tidak ragu menjadi tuan di negeri sendiri sekarang ini kayaknya kita ragu menjadi tuan semua dikasih investor asing buruh asing pun masuk boleh boleh kita buruh kita sendiri digusah-gusah untuk jadi TKW itu same thing itu terjadi kan nah jadi ini proklamasi budaya adalah proklamasi untuk menyatakan aku ini mandiri aku bukan penebeng aku ini tuan di negeri sendiri semuanya merupakan pernaan budaya untuk meninggalkan ketertundukan melepas servilitas servilitas itu sikap servil atau sikap menghamba servilitas itu menghamba sifat menghamba hilang dan underdog mentality-nya kaum inlander sikap anjing terpocok tidak oleh karena itu pendidikan karakter anak bangsa di ruang-ruang kelas merupakan tuntutan yang urgen oleh karena itu pendidikan karakter anak bangsa di ruang-ruang kelas merupakan tuntutan yang urgen sekali mendesak sekali maka catatan kaki tujuh pada halaman delapan dan sembilan yang titik-titik itu inilah saya sebagai orang taman siswa yang bertanggung jawab pada karakter bangsa di taman siswa ini semua guru semua pamong disana bukan guru namanya pamong itu juga aneh juga namanya perguruan tapi gurunya dipanggil pamong supaya ngemong ngemong tau ngemong kok ya ini ini saya tulis ini anda lihat sendiri apa yang harus anda miliki titik-titik-titik alaman sembilan itu nah selanjutnya kenapa sih kita minder banget gitu kita kagum sama ini di perintah lalu tidak berani jadi tuan di negeri sendiri nah ini kan cerita saya sahabatnya Sanana Sanana Gusmau menjadi sahabat lantaran selama 3 tahun Sanana ditahan di Jakarta di penjara politik adik saya pun ditahan di penjara di penjara bukan ditahan di penjara di penjara politik bukan bukan penjara kriminal ketangkep KPK bukan dan sekarang adik saya di penjara lagi karena politik sekarang ini masih di penjara harusnya besok pagi rebuk itu giliran saya nengokin adik saya di penjara itu tapi barangkali saya sampai Jakarta sudah sore tidak bisa masuk lalu saya bilang Sanana menjadi sahabat dia mengundang saya kemudian saya datang Sanana bilang apa please brother manggil saya brother lagi please brother make for me make for me the garis-garis besar daripada haluan negara pakai daripada itu niru-niruin Pak Harto kalau beda itu pakai daripada dia minta agar dia mau membangun timur-timur harus punya perencana pembangunan garis besar haluan negara karena saya pernah bertugas untuk membuat garis-garis besar daripada negara atau KBHN namanya di zaman Pak Harto saya ketua pokjanya jadi dia tahu itu dia mengundang sekarang untuk timur liste tolong dibikinin please make for me di garis-garis besar negara saya bilang will do oke tak bikinin will do saya bilang gitu but you promise me tapi engkau promise sama saya janji sama saya that you will be the master of your own homeland tapi kamu janji kamu harus jadi Tuhan di tanah airmu sendiri baru tak bikinin jawabannya sure tentu tentu I want to be a real master aku betul-betul pengen jadi Tuhan di negeri I will be the real master not just master master of ceremony aku pengen jadi master betulan tidak sekedar master of ceremony tau master of ceremony tau MC MC itu kerjaannya apa coba oh pro wedi rawo silahkan masuk pro silahkan duduk di depan gitu kan itu master yang oh penjendengar oh penjendengar monggo lengkap ini kok menopo ngerasa akan menopo badin nunjuk teh menopo nunjuk kopi kalau dilanjut kenapa maksudnya sanana itu nyindir Indonesia mau teh apa kopi mau batu bara apa emas masih ada itu juga hutan belum habis pulau-pulau belum ada mau yang mana dia maksudnya nyindir saya nyindir saya itu Indonesia itu kok kayak gitu jiwa buddha tidak akan bisa menjadi tuan di negeri sendiri kalau anda tidak mandiri dan isi ini pusat budaya ingat loh anda boleh berbudaya seni budaya apa saja jangan lupa budaya kemandirian diri anda sebagai manusia nah karena kita tidak merasa mandiri budaya kita budaya tergantung aja nunut selamat dilindungi nunut nunut itu kan nebeng ya nebeng maka akibatnya apa negara yang telah membuat negeri Belanda sangat kaya dan makmur sampai terkenal sejak abad 18 sebagai negara kuat di Eropa negara kecil banget lebih kecil dari Jawa Barat negeri Belanda itu yuk muter satu hari penuh selesai betul sampai orang Belanda saat itu dua presiden Amerika adalah orang Belanda hebat gak itu itu kayanya dari Indonesia jaman terutama jaman kultur stelsel jaman tanam paksa nah kok sekarang ya kok sekarang kita tidak berdaulat dalam pangan bukan hanya swasembada tidak berdaulat dalam pangan pangan kita di setel luar negeri terus dikasih beras plastik pun mau pernah denger beras plastik mau dibayar lagi yang impor siapa gak ketangkep lagi pak ada di pasar yang membawa siapa gak ketahuan atau ujuk-ujuk sampai di pasar kan aneh itu ya kita tidak berdaulat dalam bibit bibit aja kok gak berdaulat kembang-kembang yang kalau ada penganten besar itu itu sampai puluhan juta itu semua bibitnya impor belum bibit yang lain-lain yu makan semangka itu bibitnya impor kalau semangkanya gak manis lagi itu sudah bibit jadi semangka ditanam lagi ya gak bakal manis melon ya gak bakal manis kalau modelnya gitu kalau melon yang manis bibitnya impor kenapa kita gak bisa bikin bibit kenapa raja Thailand bisa bikin durian bogor menjadi durian bangkok yang hebatnya kayak gitu sekarang itu istrinya King Rama kedua karena dia berontak di Culolongkon sana Culolongkon kerajaan Culolongkon dibuang di bogor begitu sudah sepuh sudah tua boleh pulang lah kawak dua yang satu enceng gondok karena warnanya kembangnya indah sekali ungu dan ungu itu di Thailand adalah warna monarhi dan yang kedua durian dikerjain dikini raja di sana punya laboratorium dan itu menjadi buah durian Indonesia enggak setelah jadi di Thailand orang mengimport pohon dari sana ditanam di sini kenapa Indonesia gak bisa bikin bibit kita tidak mandiri dalam obat dasar yuk barangkali melihat pabrik-pabrik obat bukan di Indonesia itu adalah pabrik-pabrik peracek obat obat dasarnya semua impor kita tidak berdaulat di dalam energi kita tidak berdaulat di dalam teknologi lihat lihat aja gerobak motor aja kok import dari China kenapa sih kita bisa bikin keris apalagi sini kalau bikin keris aja bisa bisa bikin gerobak motor kan itu tinggal motor dipotong jadi dua belakangnya kasih gerobak itu aja kalau pakai gardan itu mobil bekas gardannya banyak bikin kerisi soko gerobak motor impor lagi ini menyedihkan teknologi sederhana aja impor kemudian kita tidak berdaulat dalam mesiu saya gak mau ngomong panjang lebar mengenai tidak berdaulat dalam mesiu bisa bikin peluru tapi gak punya mesiu hebat Indonesia tapi yang sangat berbahaya kita tidak berdaulat dalam legislasi tahu legislasi gak legislasi pembuatan undang-undang kita tidak berdaulat nyatanya ada 25 undang-undang bertentangan dengan pasal 33 ada 115 undang-undang berdasarkan bertentangan dengan undang-undang dasar ini terjadi di Indonesia karena kita didikte tadi cerita sama ibu nah ini aku ibu nih saya bahasin cerita undang-undang air dibatalkan yang batalkan saya dan tidak ada yang tepuk tangan dirannya semua air kayak begini dikuasai oleh asing sekarang semua mau bikin beginian bisa undang-undang kooperasi 100% dibatalkan oleh mahkamah konstitusi karena saya menggugat dan saya menang total dan ada banyak undang-undang yang sampai sekarang pun saya sedang menggugat banyak undang-undang yang kalau saya cerita kepada Anda barangkali Anda nggak ngerti tetapi yang penting adalah undang-undang pendidikan barangkali isi juga kalau nggak salah hadir hadir Gajah Mada hadir juga saya waktu itu saya menggugat undang-undang pendidikan masa undang-undang karena Anda di negeri jadi sekolah ini negeri kan Anda begitu nggak peduli barangkali tapi saya sangat peduli karena unistas negeri hanya ada 400 104 ya sedang unistas swasta ada berapa coba keribuan 4.000 coba lalu ada undang-undang mengatakan pemerintah dapat membantu perguruan perguruan swasta ya saya naik pitam meskipun saya dari UI negeri ini negerinya UI Pol namanya pun Universitet Fund Indonesia gitu Universitet Fund Indonesia kemudian menjadi Universitet Indonesia kemudian menjadi Universitas Indonesia sangat negeri itu pendirinya juga tokoh-tokoh BPUPKI nah jadi saya gugat menang saya takkan bilang apa pemerintah dapat membantu perguruan tinggi swasta saya ganti saya usul saya tuntut diganti pemerintah wajib nah sekarang wajib tapi tetap tidak dibantu nasib bangsamu kayak begini dulu sebelum ada Universitas negeri apalagi di Solo saya ini orang Solo ibu belum lahir saya udah di Solo ibu belum lahir saya udah di Solo itu tidak ada suas negeri yang ada swasta dulu Universitasnya apa namanya gitu Saraswati kemudian menjadi apa jadi UNS ya ya betul ya dulu pemerintah belum punya duit belum punya kita membuat sekolah taman seswa melawan penjajah membuat sekolah PGRI bikin Muhammadiyah bikin NU bikin juga Katolik Kristen bikin disini dulu ada Bob Kri Pak masih ingat Pak sekarang hilang kemana itu kok mau disingkir-singkir kan gitu nah jadi kita membuat undang-undang saja tidak berdaulat di Dekte asing menurut undang-undang investasi undang-undang penanaman muda itu memihak asing bukan memihak dirinya sendiri ada kata-kata dalam undang-undang itu yang mengatakan kita harus mempertahankan kesataran membedakan antara asing dan bukan asing kayaknya keren gitu setara gitu tetapi bagaimana kalau Mike Tyson diadu sama Chris John kenapa atau membela dirinya sendiri aja kok merasa takut gitu tidak dong kita mengutamakan investor dalam negeri karena investor dalam negeri erat kaitannya dengan perekonomian rakyat misalnya begitu kan enggak tuh dan itu pun susah saya menang dengan susah payah dan ternyata juga terbukti kadang-kadang hakim MK kan ya bunda balik ketangkap ini ya hakim MK itu kan maka konstitusi kok bisa dikasih duit untuk kepentingan asing nah jadi saudara sekali kemandirian apa ini maaf ya ini tentang kemandirian itu saya kutipkan dari buku saya dan kalau saya mengajar di UI ketua kelas mesti berdiri membaca ini kemandirian adalah suatu sikap atau mindset sikap berdikari menolak ketergantungan nasib sendiri pada pihak lain sikap menolak subordinasi menolak pengemisan kemandirian adalah kepahlawanan dan sebetulnya itu yang baca masih ketua kelas kalau di di tempat saya ya semester 8 ketua kelas ayo baca kemudian sampailah kita kepada emputan tular tadi cinta ibu per tiwi nasionalisme cinta pada ibu per tiwi saya tuliskan untuk anda dari halaman 13 sampai halaman panjang sampai halaman 16 coba dilihat non coba sepintas siapa yang tertarik pada sesuatu ini tentang ini emputan tular mengatakan bineka tunggal ikatan hana dharma mangrwa artinya loyatas hanya kepada ibu per tiwi ya kemudian apa ibn khaldun puasan menemukannya sulit sekali bagaimana saya harus membuka perpustakaan dan saya harus membaca banyak sekedar untuk ketemu ibu khaldun ini sebuah negara akan mencapai kesuksesan dan kemakmuran jika ada jiwa nasionalisme yang kuat kalau dia cinta pada ibu per tiwinya bayangin kalau aku bukan guru besar di UIN Syarif Hidayatul sana kan gak bakal ketemu menguak belantara perpustakaan ini Ibnu khaldun sudah ngomong itu bagi mereka yang yang suka belajar keislaman ya harus tahu ini ada Von Sheila disitu ada Patrick Henry halaman 14 Patrick Henry Patrick Henry itu perjurit Amerika tapi turunan Inggris itu tahun 1775 berarti satu tahun sebelum Amerika merdeka Inggris masih mau menguasai Amerika lalu ketemulah prajurit Amerika turunan Inggris imigran tapi di Amerika masih umur 16 tahun ketahun serdadu Inggris biasanya menembak atau menggantung tapi dilihat loh ini tampangnya tampangnya Inggris ini anak kecil lagi umur 16 tahun you stand up apologize suruh berdiri minta maaf mau dilepasin kasihan anak Inggris juga tentara Inggris mau dilepasin apa Patrick Henry bilang ini yang dia bilang ya dia mengatakan give me liberty or give me death kasih saya kemerdekaan atau kasih saya kematian or kill me kalau disini barangkali gak usah dikasih kemerdekaan gak apa-apa salah dikasih utangan itu bahasa Inggrisnya give me liberty or give me death death kematian tapi utang itu bahasa Inggrisnya kebetulan hampir mirip death death utang give me liberty or give me death kasih saya kemerdekaan atau kalau enggak ya kasih utangan ini terjadi di Indonesia Anda bisa pilih yang lain lagi ini Jerman saya tidak baca semuanya Deutschland über alles tetapi orang sering mengatakan Jerman ini loh di atas segala ras-ras di dunia paling tinggi rasnya itu Hitler kan tetapi maksudnya Hitler tidak begitu buktinya kata-kata berikutnya adalah disini du bist nicht dinafob ist alles Jerman adalah segala-galanya you bukan apa-apa bangsa inilah yang utama dan segala-galanya ini nasionalismenya Jerman Anda bisa ini nasionalisme Jerman yang harusnya Muhammad Hatta baru umur 25 tahun di depan pengadilan Belanda setelah membaca 350 halaman pembelaan dalam bahasa Belanda tentu dia berdiri menuding penutupnya lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel embel bangsa lain demi Hatta Anda ada di Soekarno nah ini Kihajar juga ada kebetulnya jalan ini namanya Kihajar Dewantoro ya kan Kihajar Dewantoro ini jalan betul siapa Kihajar non siapa Kihajar Dewantoro Anda nomor 2 Kihajar Dewantoro itu sama non ini jalannya namanya Kihajar siapa ya dia adalah pahlawan nasional pahlawan pendidikan oleh karena itu Departemen Pendidikan di Jakarta menggunakan simbolnya taman siswa kayak Garuda Chakra itu lalu ditulisi disitu Tutmuri Handayani itu kata-katanya Kihajar jadi Kihajar adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan jalan ini dipilih oleh isi jadi ada isi dulu baru ada jalannya belakangan hebat enggak tepuk tangan untuk isi itu ya nah Kihajar bilang begini pengajaran harus bersifat kebangsaan kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya kemudian barangkali menjadi lawan kita ini sudah terjadi ini sudah terjadi banyak anak-anak muda kita menjadi lawannya bangsa itu sendiri karena menjadi anteknya menjadi kompradornya kekuatan asing di luar sudah ini Kihajar mengingatkan kemudian disini Panglima Sudirman oh hebat oh MacArthur you hebat in war there is no substitute for victory dalam perang kemenangan tidak bisa digantikan apa-apa saya harus menang itu katanya MacArthur makanya menang MacArthur itu jenderal Perang Dunia Kedua pada Perang Pasifik Perang Dunia Kedua MacArthur dia bilang in war there is no substitute for victory dalam perang tidak ada pengganti kemenangan harus menang maka dia menang di bom itu Amerika eh Jepang di Hiroshima dan Nagasaki di bom dulu namanya belum bom nuklir itu nuklir juga tapi zaman dulu disebut bom atom pematum kalau gak salah ya disini Panglima Sutirman juga bilang pantang menyerah lebih baik hancur lebur bersama debu kemerdekaan daripada menyerah di bawah penjajahan nah ini kan keseniannya Kusbini padamu negeri kami berjanji ini nasionalismenya Kusbini padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami luar biasa Anda bisa baca ini koronel si manjuntak ngomong apa Ho Chi Minh nih bawah kami akan menang perang karena kami mempunyai senjata rahasia stop sampai situ karena dia menang dengan Perancis ngusir Perancis Amerika datang Ho Chi Minh mengatakan kami akan menerang perang melawan Amerika we will win the war because we have secret weapon karena saya punya senjata rahasia dicari apa ini senjata rahasia Ho Chi Minh jangan-jangan pemusnah masal jangan-jangan biologi enggak ketemu setelah betul-betul Amerika kalah Carter jatuh tahun 80 President Carter jatuh wartawan tanya Ho Chi Minh senyum apa senjata rahasiamu yang kamu katakan pasti menang perang Ho Chi Minh hanya senyum yang menjawab jenderalnya jenderal giyap namanya tapi saya baru tahu beberapa bulan yang lalu membacanya bukan giyap tulisannya giyap giyap karena mereka lidah Perancis jadi ngomongnya siap jenderal siap jenderal jiap yang menjawab senjata rahasia kami adalah cinta tanah air yuk gak bakal menang yuk sama RRT yuk gak cinta tanah air bahkan belum tahu tadi belum tahu tanah airmu yang mana sekarang sudah tahu semua karena ada di KTP itu tanah airmu ya kemudian barangkali ada Tilar Wijoyo Suyono ada Greenfeld dan lain-lain nah sekarang saya akan menutup dalam penutup proklamasi kemerdekaan disamping halaman 16 disamping merupakan proklamasi budaya akhirnya dapat disimpul tuntutan nasionalisme Indonesia tuntutan kebangsaan Indonesia disini perlu lahir semangat kebangsaan dan bangsawan-bangsawan ini saya mengambil dari seorang guru besar antropologi karena dia antropolog aku yang nurut wajah guru besar antropologi UI dia mengatakan semangat kebangsaan dan bangsawan-bangsawan tangguh untuk mempertahankan kemerdekaan bangsawan disini bukanlah tokoh berdarah biru bukan keturunan ningrat dan daulat dan tuanku diraja bangsawan adalah orang yang menyintai dan memuliakan bangsanya itu bangsawan hartawan orang yang memuliakan hartanya wartawan adalah orang yang memuliakan warta bangsawan diartikan oleh guru besar itu aku bangga juga karena guru besar antropologi itu istri saya iya saya minta sebagai penutup ini anda semua menjadi bangsawan menjadi bangsawan nah disini usul saya sebagai berikut 1,2,3,4,5,6,7 tinggal anda baca sendiri ini loh kalau mau nasionalisme ya kayak begini ini tetapi ini usul 1,2,3,4,5,6,7 itu lebih cocok untuk ekonom daripada untuk yang lain nah penutupnya adalah pembangunan ini mesti diartikan oleh banyak orang meskipun dia bukan ekonom tapi keracunan gitu pembangunan adalah proses dimana pendapatan nasional naik gitu kan pembangunan pembangunan bukan saja meningkatkan pendapatan ekonomi nilai tambah ekonomi tapi jangan lupa pembangunan harus pula meningkatkan nilai tambah sosial kultural ingat harus meningkatkan pula nilai tambah sosial kultural di dalam sudah ada artinya tidak hanya membuat rakyat itu to have more memiliki lebih banyak memiliki gaji lebih banyak baju lebih banyak sepatu lebih banyak uang lebih banyak tabungan lebih banyak itu to have more tapi juga membuat orang nilai tambah sosial kultural yang lain naik artinya apa to be more menjadi bukan to have more memiliki lebih banyak tapi to be more menjadi lebih hebat yang dulu makan kakinya naik apa naik kursi seenaknya ya sama makannya bunyi gitu pembangunan membuat dia makan sopan saya masih melihat wong saya itu banyak hidup di hotel sana kemari tinggal di hotel yang saya tempat tinggal di Jogja itu bintang 5 itu kan ya satu malam 1 juta itu 1,2 juta gitu nah orang ibu dan anak-anaknya tiga dan bapak anak yang kecil itu tinggal di hotel itu berarti banyak sekali yang dia keluarkan tetapi dia hanya to have more memiliki uang lebih banyak tidak pernah to be more menjadi lebih hebat pak garpunya di sebelah garpunya di sebelah kanan besonya di sebelah kiri dan memegang memegang garpunya begini bukan memegang garpunya begini memegang begini jadi kalau ambil tempe cok itu keadaban barangkali yang di raportnya Taman Sesua tadi to be more you have to be more not only to have more to be more menjadi lebih keren nilai tambah sosial kulturalnya tinggi tidak lagi pemales mempunyai harkat martabat tinggi kita kerja keras kita meningkat produktivitasnya kita tidak lagi sebagai dikatakan the myth of lazy people ada orang namanya Alatas guru besar di Malaysia menulis buku the myth of lazy people mitos dari rakyat yang malas tapi Indonesia bukan mitos di Indonesia kebanyakan orang malas karena budaya kerja keras etos kerja produktif itu namanya tidak pernah diajarkan di sekolah sekolah maka masa depan Indonesia terancam oleh karena itu isi mempunyai kewajiban menjaga martabat bangsa dengan budaya Anda cipta rasa karsa harus hidup diisi sekian terima kasih barangkali itu dari saya sayang yang tidak mendapat buku karena katanya panita 500 ya saya cita 500 beliau ini yang bilang 500 oh sampun hebat banget ya oke jadi saya bangga bisa memberi hadiah Anda sehingga kalau Anda bilang bineka tunggal ika bayangan Anda hebat sekali ini ada suku bangsa yang enggak karukoran hebatnya ini ada orang useng ada orang tengger enggak di sini tengger enggak ada ya orang madura ada madura madura patak patak juga enggak ada Flores 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 ada Flores Flores dari mana yuk Kupang siapa yang dari Flores tadi ada yang dari Flores angkat tangan ayo kita kita seneng teman-teman lihat Flores itu hebat sekali loh siapa yang dari Flores enggak ada mana mana yang dari Flores ini ada lucu ya ada lucu enggak ceritain di sini ketika saya tanya di mana Laut Sawu enggak tahu mau mere why ngapu enggak tahu why ngapu itu di Sumba pinggir Sunda sebelah timur Sumba sebelah timur itu way ngapu tapi pantai baratnya namanya Pukambero naik gunung turun lagi sudah Pukambero suku lain ngomongnya berbeda gitu lalu enggak tahu pak belum pernah dengar mau mere belum pernah dengar pak Larantuka diem aja Kupang terus saya bilang Rote enggak tahu terus disitu ini kuliah saya di UNS eh UNJ UNJ itu nama sindiranya Universitas Negeri Jilbab Jilbab tapi ada tiga orang perempuan kayak ini satu dua tiga tidak berjilbab ya tidak berjilbab terus saya duga ini pasti bukan Islam saya tanya non saya tanya sama mbak itu non romomu siapa romomu siapa enggak ngerti pendetamu sama non enggak punya nama oh dia Islam nah itu ada tiga enggak pakai Jilbab eh non siapa nama romomu dia bilang romomu siapa muji istrinya ya ada muji muji istrinya iya bilang salam ya dari pak edi ini pak prof muji itu teman saya itu romonya dia berarti dugaan saya enggak salah bahwa itu orang katolik terus saya bilang heh kamu orang katolik kok enggak tahu laran tuka patung ibu Maria yang sangat terkenal di dunia itu di laran tuka gede dan terkenal lah kamu orang katolik enggak ngerti laran tuka kan sama dengan orang Islam enggak tahu seram di Mekah iya iya dia ketawa gitu terus saya bilang nanti kalau tahu ketahuan pak Franseda bisa bangkit dari kuburnya tapi enggak ada yang ketawa kayak anda bangkit dari kuburnya meneng wey ternyata dia tidak tahu juga siapa itu Franseda wih lah ini kan saya bingung terus saya bilang you are not ready for my class anda tidak siap ikut kuliahnya pak edi bawa tasku saya anu bu saya mau keluar saya mau ke kantor rektor bilang bejo rektornya namanya bejo aku mau bilang ya bejo namanya profesor bejo saya mau bilang jojo aku mentuh jo saya mau maksudnya mau bilang begitu tahu-tahu ada yang angkatan pak saya tahu pak Pulau Kupang bukan main oke oke saya kembali lagi tak kasih ispidol tulis papan tulis apa nama ibu kota Pulau Kupang ditulis di papan tulis NTT pak tulis ditulis betul E-N-T-E-T-E saya akhirnya saya akhirnya ketemu bejo wah gitu kan ini pikirannya orang-orang pedang kayak itu loh ya gak bisa gitu dong jo sebab nanti orang guru SMA akan bilang ini salahnya SMP dulu gak diajar di peta SMP nyalain guru SD akhirnya gak ada yang salah kecuali negara yang salah untung KTP-nya ada gambarnya Indonesia kalau gak terus piye ya sekarang saya bersyukur bu terima kasih ibu rektor bahwa semua sekarang menjadi lebih tahu Indonesia dan menjadi tahu kesadaran keindonesiaan keindonesiaan itu luas sekali sayang saya tidak bisa memberi buku buku saya yang salah satu terbaru judulnya keindonesiaan lalu tanya keindonesiaan itu bahasa inggrisnya apa Indonesianism karena orang Amerika menyebut keamerikaan juga Americanism Americanism itu ini Amerika itu apa kalau you lihat Amerika apa yang you bayangkan koboy itu ugal-ugalan koboy pakai jean jean bagus-bagus dengkulnya dibolongin biar keren gitu mending dengkulnya bagus dengkulnya juga jelek kayak tadi yang duduk di sebelah yang duduk di sebelah sekitar tadi bu dipotong-potong wah dengkulmu elek kok ini pamer ke nah ini ya Amerika punya Americanism maka Indonesia punya Indonesianism apa itu kita bentuk isi yang harus membentuk ya terserah pak saya tadi sudah makan singkong disitu singkong karena pak edi ibu ini tahu kalau saya gak mau makan hamburger dan pizza maka dikasih singkong tadi udah makan ini kan udah lapar bu tapi kalau mau tanya boleh siapa yang mau tanya udah semua pengen singkong bu oke kalau gitu tidak ada pertanyaan hanya pak edi betul tidak makan hamburger tidak makan pizza enak enak pak edi makan hamburger dan pizza di Amerika kenapa karena uang yang saya beli hamburger adalah honorarium saya mengajar di Amerika jadi uang Amerika kembali ke Amerika boleh tapi uang di Indonesia harus untuk ibu-ibu Indonesia terima kasih prof edi adik-adik yang saya cintai satu hal yang perlu kita garis bawahi hanya satu kalimat pembangunan kita pembangunan kita tidak diupayakan untuk membuat kita menjadi makin kaya tetapi membuat kita menjadi lebih baik menjadi lebih beradab dan menjadi lebih bermartabat itu kunci dan proklamasi kemerdekaan adalah proklamasi kebudayaan dan kebudayaan kita lah yang akan membuat kita menjadi lebih beradab benar benar oleh karena itu saya ajak adik-adik seperti penjelasan Pak Guntur tadi penjelasan saya tadi kita mesti perlu mempersiapkan diri untuk menyongsong menjadi lebih baik menjadi beradab untuk menjadi sukses di masa depan saya kira itu Prof edi terima kasih saya mau minta maaf dulu sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena saya ini menganggap kalian itu murid saya sendiri dan kalau saya ngajar di U ya begini saya ngajar di U ya begini ini yang pintar ya tak katakan pintar yang bodoh tak bodohin tetapi harus lulus semua ini bedanya Pak Edi Soson dengan orang lain tidak ada yang tidak lulus tunggu dulu aja tunggu tangan dulu kalau tidak lulus kak kasih bintang tidak saya umum ke nilainya nanti kan datang sendiri ke saya lupa nilai saya kok mana saya bilang masa kamu gak tahu kalau kamu bodoh lalu bagaimana Pak ini kapan di kapan tak umum ke you dapat say you drop you nanti ketemu deh kapan satu jam sebelum kuliah kamu menghadap ke saya orang kamu kerja apa tentara Pak bapakmu sama ibu-ibu datang ketemu saya bapak ibunya datang tentara memang namanya berbudi lagi saya tanya aja Pak bapak mau anaknya diapain nih Pak anaknya bapak bodoh tau gak ya betul wah anu bagaimana Pak gini ini udah saya siapkan ada tiga atau empat buku ini Pak yuk baca minggu depan yuk serahkan cerita isinya buku ini apa kita terus masuk ya pura-pura tak baca yang baca betul yuk pura-pura baca ya C nya jadi B minus nanti masuk komputer kan tidak ada minus jadi B lulus semua yang tidak lulus tak kerjain begitu kasih bikin laparan ini buku ini bikin laparan ini ini buku yang lain laparan di depan saya tak tinggal ngobrol tak tinggal mengajar tak tinggal ngopi kamu baca laparannya ini yang ini baca laparannya kamu cerita ini bodoh Pak enggak saya begitu jadi bukan bukan apa ya bukan menghina Anda enggak kebiasaan saya karena saya menjadi dosen sejak tahun 61 berapa tahun itu berapa tahun itu 48 tahun non Pak Edi jadi dokter 48 tahun yang lalu ketika ibumu pun belum lahir jadi aku menjadi biasa begini saya selalu mengajar saya selalu menulis buku tiap tahun minimal satu buku pasti terbit dan kesenangan saya adalah bergaul dengan anak-anak muda saya tidak mau anak-anak muda akhirnya hanya menjadi ayam sayur kalau bisa menjadi ayam petarung yang unggul unggul dalam segalanya bukan berkelahi bertarung itu bukan berkelahi bukan itu saja Pak saya minta maaf ya nanya-nanya Iyu ya bikin malu Iyu sedikit terima kasih Adik-adik sangat sayang pada Prof. Edi sehingga mereka tidak merasa dipermalukan tapi ini adalah perlakuan Bapak pada anaknya demikian terima kasih sekali lagi Prof tepuk tangan untuk Prof. Edi dan sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua saya kira cukup sekarang sudah jam satu kurang lima menit saatnya untuk sholat duhur saatnya untuk makan siang dan kembali kuliah lagi halaman tolong ya halaman lima belas dibuka halaman lima belas dibuka disitu ada Kornel Siman Juntak tau tau Kornel Siman Juntak Majuta Gentar ayo sekarang berdiri semua ayo berdiri ayo berdiri maju berdiri semua maju serantar maju serantar tentu kita marat berdan berdan sang sidang panjang berdan panjang tam tam kam jam menyerang menyerah, majulah majulah menang Mardaga Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton